Monster macam apa itu? Batu aneh yang bisa membantu budidaya. Jika dia bisa mendapatkannya, setidaknya dia bisa membiarkan Bai Ling berkultivasi. Kultivasinya akan terus meningkat dan akhirnya berubah lagi, menjadi goblin besar di alam yang sol. Su Fang memandang Raja Iblis Hitam dengan rasa ingin tahu. Dia sangat ingin mengetahui asal-usul Big Goblin. Ia menempati sebuah pulau kecil dekat Pulau Iblis. Pulau itu disebut Pulau Penutup Surgawi. Iblis itu menyebut dirinya Monster Penutup Surgawi, tapi sebenarnya ia adalah Iblis Beruang Berkepala Dua. Kudengar Monster Penutup Surgawi disambar petir surgawi dari alam lain, menyebabkannya tumbuh dua kepala. Raja Iblis Hitam berkata dengan senang hati, kekuatan Monster Langit Penutup telah melampaui alam jiwa yang di Pulau Iblis ini, kekuatannya sudah berada di puncak. Tidak ada yang berani memprovokasinya, terutama karena ia dilahirkan dengan kekuatan ilahi. Di masa lalu, saya melihat beberapa manusia kultifator yang semuanya berada di alam jiwa yang mereka pergi untuk merebut batu aneh Monster Penutup Langit, tetapi mereka terkoyak oleh kekuatan suci Monster Penutup Langit. Merobek orang hidup-hidup dengan tangan kosong. Ia memang terlahir dengan kekuatan yang mengerikan, seperti yang diharapkan dari Cover Sky Monster. Bantu aku menekan Cover Sky Monster. Su Fang memanggil Bai Ling ke ruang langit dan bumi. Ketika Raja Iblis Hitam melebarkan sayapnya, dia melompat dan duduk di punggungnya. Raja Iblis Hitam segera maju dan mengelilingi gua. Aura iblisnya menyedot banyak harta karun dan beberapa mayat manusia dari dalam gua. Mungkin ada banyak kultifator yang mati di dalam perut Raja Iblis Hitam. Suara mendesing. Kecepatan elang raksasa itu jauh lebih cepat daripada kecepatan Bai Ling, dan sayapnya dipenuhi dengan kekuatan ilahi. Saat Su Fang duduk di atasnya, dia merasa seperti bisa melayang ke langit. Mereka terbang ke langit di atas pegunungan dan melewati awan di depan. Segera, mereka melihat sebuah pulau besar. Penampakan pulau itu benar-benar seperti bintang. Entah kenapa, selalu ada lapisan cahaya bintang ilusi yang mengelilingi pulau. Apakah itu hanya ilusi? Selama seseorang tidak menggunakan kemampuan kesempurnaan hebatnya, mereka tidak akan bisa melihat cahaya bintang. Hanya dengan berkonsentrasi mereka dapat melihat cahaya di luar pulau. Bahkan Raja Iblis Hitam pun tidak bisa melihatnya. Kultifator Agung Yuezhen juga sangat fokus pada saat ini. Dia melihat ke depan melalui ruang langit dan bumi. Memang ada cahaya bintang, tidak terlalu kuat, seperti lingkaran cahaya. Tuan, itu bukan ilusi. Pulau Setan Bintang 7. Sepertinya rumor tersebut tidak berdasar. Mengapa pulau ini memiliki aura bintang? Su Fang sangat bingung. Dia kemudian bertanya pada Raja Iblis Hitam. Raja Iblis Hitam melesat pergi, tapi ia tidak menuju ke pulau Iblis itu. Sebaliknya, ia menuju ke banyak pulau yang tersebar di semua tempat. Dia diam-diam menjawab, bawahan ini juga tidak tahu. Pulau Setan Bintang 7 ini telah ada selama bertahun-tahun. Saya mendengar bahwa di antara banyak wilayah ekstrateritorial di batas wutan, pulau ini sudah ada sejak lama. Pulau-pulau kecil semakin dekat. Namun, beberapa pulau kecil berputar dengan kecepatan berbeda. Raja Iblis Hitam mengunci sebuah pulau yang ditutupi pepohonan hijau subur dan dipenuhi aura Iblis. Sepertinya itu adalah pulau Kover Sky. Su Fang melepaskan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa dan merasakan ke arah pulau Gaitian. Pendengaran, penglihatan, dan penciumannya berubah menjadi indera yang luar biasa, lambat laun menyerap aura di sekitar pulau. Dari aura Iblis yang dia serap, dia merasakan aura kekerasan dan pembantaian yang familiar. Terlebih lagi, aura dewa yang sepertinya milik seorang ahli tak tertandingi menyelimuti sekeliling pulau. Ini adalah Raja Goblin besar yang kuat yang tidak menyembunyikan aura dan kekuatannya. Ini untuk memberitahu semua makhluk hidup bahwa dia adalah penguasa tempat ini. Kover Sky Monster sangat sombong. Jika kamu memprovokasi dan tidak mati, maka satu-satunya pilihan adalah pergi. Tuan, Iblis beruang ini juga memiliki kelemahan. Kecepatannya tidak secepat bawahan ini. He he. Saat mereka perlahan-lahan mendekati pulau itu, Su Fang bersiap untuk menangkap goblin besar yang kuat ini. Raja Iblis Hitam melompat dan mengucapkan beberapa patah kata dengan bangga. Kemudian, ia mengikuti keinginan Su Fang dan terbang langsung menuju pulau Kover Sky. Su Fang juga melambat dan mengikuti di belakang. Dia meraih alam suci asal dan mengedarkan energi yang miliknya, bersiap untuk mengaktifkan cermin kuno setiap saat. Karena Kover Sky Monster lambat, Su Fang juga bisa bersaing dengannya. Bang! Sesaat kecerobohan, Raja Iblis Hitam kehilangan keseimbangan karena aura iblis tak berbentuk dari pulau dan terlempar ke udara. Raja Iblis Hitam kecil, beraninya kamu bertindak begitu lancang di wilayah Raja ini. Jika kamu tidak ingin hidup, maka baiklah. Kali ini, Raja ini akan mencabut semua rambut di tubuhmu. Mari kita lihat apakah kamu masih bisa terbang. Suara setan guntur musim semi meledak dari Kover Sky Island. Pulau itu berguncang, dan kemudian aura iblis elang melayang di udara. Siapa bilang itu tidak cepat? Tentu saja, ini bukanlah kecepatan biasa, tapi teknik menyerang. Itu tidak bisa digunakan untuk waktu yang lama, seperti kemampuan ilahi tertinggi. Bang! Di dalam aura iblis, seorang pria berjubah hitam memuntahkan aliran aura iblis yang menyerang Raja Iblis Hitam. Mereka berdua adalah Big Goblin, tapi perbedaan kekuatannya seperti langit dan bumi. Serangan pertama monster Kover Sky adalah mencabut gunung dan sungai. Sedangkan untuk Black Vien King, cukup banyak bulunya yang berserakan. Mencabut bulunya. Tuan, selamatkan aku. Raja Iblis Hitam, yang telah memuntahkan darah, segera memeluk kepalanya dan melarikan diri demi nyawanya. Itu tidak lagi tampak gagah seperti sebelumnya. Suara mendesing. Sufang menggunakan firek lutwings, membuatnya tampak seperti monster dengan atribut api saat dia menyerang Black Vien King. Seorang manusia. Awalnya, monster langit sampul ingin mencabik-cabik Raja Iblis Hitam dalam satu tarikan napas. Namun, ia lebih tertarik pada hal itu dan tertarik pada Sufang. Ketika ia melihat bahwa ia adalah manusia, ia penuh dengan hinaan dan cemohan. Raja Iblis Hitam, kamu benar-benar tidak berguna. Semakin banyak kamu bergaul, semakin rendah levelmu. Saat itu, aku masih menghormatimu karena memiliki suatu kemampuan. Siapa sangka setelah tidak bertemu denganmu selama beberapa hari, kamu akan begitu sombong dan tunduk pada manusia. Sufang mengerutkan kening karena marah. Dia sangat khawatir Raja Iblis Hitam akan dibunuh oleh Iblis Beruang. Dua serangan sebelumnya adalah serangan jarak jauh, dan Raja Iblis Hitam sudah tidak mampu menahannya. Jika itu adalah serangan jarak dekat, bukankah kekuatan bawaan cover Sky Monster akan ditampilkan? Bukankah itu berarti dengan satu telapak tangan, bulu Raja Iblis Hitam akan tercabik-cabik? Sufang buru-buru berteriak, kamu goblin besar, tapi jangan terlalu sombong. Aku memang master Raja Iblis Hitam. Jika kamu ingin membunuhnya, bunuh aku dulu. Aku akan memberitahumu betapa kuatnya saya. Manusia berani datang ke Pulau Iblis Bintang Tujuh dan berperilaku begitu kejam. Jika kamu tidak ingin hidup, Raja ini akan memenuhi keinginanmu. He he, kamu bahkan membunuh manusia alam bencana tingkat pertama tadi. Monster cover Sky mengubah arahnya saat ini. Aura Iblisnya meledak di udara. Suara letupan terdengar, menyebabkan kecepatannya menjadi dua kali lipat. Demonikinya berubah menjadi gunung besar yang membawanya di punggungnya saat ia melesat ke arah Sufang. Dalam waktu kurang dari dua tarikan napas, Sufang akan dihancurkan menjadi tumpukan pasta daging dan dimakan sebagai pasta daging. Lebih dekat, lebih dekat. Menggunakan Wings of Fire Cloud, lapisan keringat muncul di kepalanya. Sufang sangat gugup. Bagaimana mungkin dia tidak gugup? Di masa lalu, ada Raja Bulu Hijau yang akan memberinya petunjuk. Tapi sekarang, dia harus menghadapi Big Goblin sendirian. Bagaimana mungkin dia tidak gugup? Meski begitu, dia tidak meminta bantuan yang mulia Yue Zen. Karena dia tidak lupa bahwa dia sekarang adalah ahli alam abadi. Ledakan. Setelah nafas kedua, gunung aura iblis masih berjarak 10 zang dari Sufang, tetapi aura yang dipancarkannya telah mendorong ruang untuk membentuk gelombang tekanan. Itu menekan bidang aura Sufang, menghancurkannya. Mundur beberapa langkah, Sufang memperlihatkan senyuman terkejut. Pertama, terbukti bahwa monster langit sangat kuat. Kemudian, ia memiliki tubuh alam abadi. Ia sebenarnya bisa menahan tekanan dari Big Goblin dengan kekuatan bencana. Dengan alam abadi kecil ini, kamu berani menyebut dirimu seorang raja. Monster langit tidak berniat untuk bergerak. Ia tidak tertarik dan langsung menggunakan auranya untuk membunuh Sufang. Bang. Sufang hampir dihancurkan oleh aura iblis. Di antara api dan batu, dia menyerang dengan telapak tangannya. Lampu merah menyala. Saat ini, rasanya seperti seekor banteng mengamuk yang ingin menghancurkan gunung. Ledakan. Lampu merah tampaknya tidak kuat, tetapi sebuah lubang terbuka. Di balik lubang itu ada monster langit. Kakek. Monster langit tidak menyangka lampu merah begitu mendominasi hingga bisa menghancurkan auranya. Dia mengangkat telapak tangannya yang besar dan mengepalkannya, melambaikan cakarnya dan menyerang lampu merah. Namun kali ini, monster langit salah perhitungan. Lampu merah langsung menutupi telapak tangan raksasa dan tubuhnya, menghancurkan aura di belakangnya. Monster langit terjebak di gunung yang runtuh saat ini. Dia berada dalam kondisi yang menyedihkan. Setelah berjuang beberapa saat, tubuhnya terjebak di lampu merah dan tidak bisa bergerak lagi. Kekuatan ilahi guru tidak ada bandingannya. Raja Iblis Hitam memuntahkan darah dan menghampirinya dengan mulut penuh sanjungan. Dia bergegas untuk menonton pertunjukan itu. Tentu saja, dia ingin melihat mantan penguasa itu mempermalukan dirinya sendiri. Gunung yang mega itu akhirnya menghilang. Monster langit terjebak dalam lampu merah dan melihat bintang. Kemudian, dia menjadi sangat merah. Harta ajaib macam apa ini? Mengapa raja ini tidak bisa bergerak? Ini adalah harta ajaib yang dapat menekan Iblis Raksasa 10 kali atau 100 kali lebih kuat darimu. Dengan itu, menekanmu bukanlah masalah. Dengan primordial chaos secret di tangan, Su Fang akhirnya santai. Dia tidak tahu kalau seluruh tubuhnya basah kuyuk. Meskipun primordial chaos secret bisa menekan Great Demon, ada prasyaratnya. Setan besar harus berada di depan mereka. Mereka hanya bisa meledak dalam jarak dekat. Jika tidak, Iblis besar pasti akan melarikan diri jika mereka berada terlalu jauh. Oleh karena itu, dia harus menghadapi Big Goblin yang begitu ganas dari jarak dekat. Dia benar-benar gugup. Woo! Tiba-tiba, Iblis beruang ganas itu mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Bentuk manusianya menghilang, dan tubuh Iblis yang mengejutkan tidak lagi dapat ditekan. Tiba-tiba ia meluas dan muncul. Kedua kepala Iblisnya memang sangat menakutkan. Namun, ia tidak memiliki ekspresi kejam dan arogan seperti sebelumnya. Sepertinya dia sangat kesakitan hingga ingin mati. Tubuh Iblisnya juga kadang-kadang mengembang dan berkontraksi. Sufang mengangkat tangannya. Mudah bagiku untuk membunuhmu. Mudah juga bagiku untuk menekan dan menyiksamu selama sisa hidupmu. Seharusnya kamu sudah merasakan sakitnya sekarang. Aku tidak akan menyianyiakan nafasku. Jadilah budakku, dan kamu akan melakukannya. Jadilah seperti Raja Iblis Hitam. Kamu akan mendapatkan kembali kebebasanmu dan melayaniku. Aku tidak akan menginjak-injak martabatmu, dan kamu akan tetap menjadi goblin besar yang tak tertandingi. Aku seorang raja. Aku seorang tuan. Aku. Tubuh Iblis-Iblis beruang berkepala dua membesar dan menyusut dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Beberapa kotoran juga keluar dari tubuhnya, terutama perut bagian bawah, yang mulai membesar dengan hebat. Sepertinya perutnya akan meledak. Gao Tiangwai tidak puas. Keempat matanya dipenuhi darah dan mulai robek. Ia menggelengkan kepalanya dengan kebencian. Namun, itu hanya berlangsung selama tiga tarikan nafas. Gao Tiangwai berteriak sekuat tenaga. Guru, saya. Saya bersedia untuk tunduk. Cepat, tarik kembali kekuatan ini. Saya merasa organ tubuh saya akan meledak dari tubuh bagian bawah saya. Saya harus menanamkan jejak di jiwa esensi Anda terlebih dahulu. Jika tidak, jika Anda menarik kembali kata-kata Anda, apa yang dapat saya lakukan terhadap Anda? Su Fang tidak terburu-buru. Semakin kuat monster itu, semakin dia harus menyiksanya. Dia harus membuatnya sangat menakutkan. Kalau tidak, dia akan berpura-pura patuh terlebih dahulu. Namun, begitu dia punya kesempatan, dia akan langsung mengkhianatinya. Suara mendesing. Jejak itu memasuki kepala Gautiangwai, dan lampu merah menghilang. Hu gelombang, hu gelombang, hu gelombang, hu gelombang. Rasanya seperti tidak bernafas sepanjang hidupnya. Setelah mendapatkan kembali kebebasannya, Gautiangwai berlutut di udara dan terus terengah-engah. Tuan, Tuan, bawahan ini tidak berani untuk tidak menghormati Tuan. Setelah sembuh, Gautiangwai tidak akan pernah melupakan rasa sakit seperti itu. Dia dengan patuh membungkuk. Mulai sekarang, kamu adalah komandan ke-dua belas di bawah komandoku. Kamu saat ini adalah yang terkuat. Layani aku dengan baik. Juga, bawakan aku batu aneh yang biasa kamu budidayakan. Sufang berkata tanpa sedikitpun kesopanan. Gautiangwai segera membawa Sufang ke gua. Bahkan sebelum mereka masuk, mereka sudah bisa mencium bau darah yang menyengat. Ketika mereka sampai di gua, mereka melihat sebuah kuali. Itu adalah artefak sihir kelas menengah. Sebenarnya ada mayat tergeletak di dalam, dan itu adalah pembangkit tenaga listrik alam bencana. Mereka tidak menyangka bahwa pembangkit tenaga listrik alam bencana akan benar-benar mati di tangan Gautiangwai. 382. Kuali tersebut tidak digunakan untuk memurnikan pil, tetapi untuk memurnikan darah. Setelah memeriksa mayatnya, Gautiangwai dengan patuh memberikan kantong kosong ahlinya kepada Sufang. Pakar tersebut bukan berasal dari vaksi besar dan harus menjadi seorang kultifator lepas. Sayangnya, dia bukan tandingan Gautiangwai di negeri ekstrateritorial ini. Kuali dan mayatnya diserahkan kepada Gautiangwai. Dua itu sangat luas, dan terlihat jelas bahwa Gautiangwai telah berkultifasi di sini selama bertahun-tahun. Menguasai Setelah beberapa saat, Gautiangwai keluar dari pintu rahasia melalui penghalang dan mengeluarkan batu berbentuk oval selebar tiga kaki yang tampak seperti batu darah. Tidak berlebihan jika menyebutnya batu. Batu seperti itu sebenarnya bisa membantu monster berkultifasi. Sufang mengambil batu itu dan merasakan beratnya beberapa ratus kilogram. Dia bisa merasakan ada sesuatu yang istimewa pada hal itu. Itu memiliki aura iblis dan kekuatan yang menyatu dengan rohki. Guru Agung Yuezhen juga muncul dan memeriksanya dengan cermat, namun dia tidak dapat menemukan sesuatu yang istimewa tentangnya. Langit tidak terbatas, dan bumi sangat luas dengan sumber daya yang melimpah. Ada banyak rahasia yang tidak bisa dipelajari manusia. Tempat ini lumayan. Semuanya, istirahatlah yang baik. Dia memanggil komandan lainnya di ruang kuning yang sangat besar. Raja Iblis Hitam dan Ghe Tiang Wai tidak tahu bahwa Sufang memiliki begitu banyak goblin besar. Mereka terkejut dan baru pulih setelah sekian lama. Sufang mulai mempelajari batu itu. Ada lapisan batu diok putih berwarna merah darah. Lapisan batu diok putih dan lapisan merah darah menyatu dengan sempurna. Dia menyuntikkan seutas energi yang murni ke dalam batu. Dia bisa merasakan aura Iblis dan Kiro Alami merembes keluar darinya. Terutama energi yang murni, ada aura familiar yang dapat dengan mudah menyatu dengan batu tersebut. Ini adalah kiesensi dari batu hitam yang menyatu dengan gerbang siansa. Dia segera mengetahui apa itu aura. Ketika dia memasuki batu itu, dia menemukan ada aura darah yang sangat kental di dalamnya. Itu adalah aura darah kehidupan yang kuat, dan itu seharusnya berasal dari Big Goblin tertentu. Dengan kata lain, kemungkinan besar itu adalah Big Goblin tertentu yang meneteskan darahnya ke batu ini. Setelah sekian lama, aura darah Big Goblin telah menyatu dengan batu itu. Aura darah Big Goblin memiliki kemampuan untuk mengaktifkan aura Iblis dan memadatkan Kiroh. Secara alami, batu aneh ini akan mampu membantu Iblis besar manapun dalam budidaya mereka. Tidak jauh. Kak, batu ini bagus. Tidak hanya bisa membantumu dalam kultifasimu, tapi juga mengandung kidarah yang sangat kuat yang aku tidak tahu dari mana asalnya. Batu ini bisa membantumu memadatkan energi sejati dan energi kehidupan. Ini adalah harta karun yang bagus. Dia langsung memberikan batu itu kepada Bai Ling. Tentu saja Bai Ling dengan senang hati menerimanya. Namun, Gao Tiang Wei yang berada tidak jauh darinya merasakan jantungnya berdarah. Dalam waktu sesingkat itu, harta dan tempat tinggalnya telah menjadi milik orang lain. Orang yang mulia Yuezhen juga sedang berkultifasi di sampingnya. Dengan sumber daya dari Su Fang, semua orang terus meningkatkan kekuatan mereka. Menguasai. Beberapa hari kemudian, Gao Tiang Wei mendatangi Su Fang. Su Fang menunjukkan sikap yang mengesankan. Pulau Iblis ada di dekat sini. Tidak hanya luasnya, tetapi juga terdapat goblin besar yang tak terhitung jumlahnya. Aku akan menekan semua goblin besar. Apalagi yang kamu ketahui tentang Pulau Iblis Bintang 7. Pulau Iblis Bintang 7 terletak di tepi kedalaman alam hutan. Dikelilingi oleh perairan yang luas, jauh dari dunia manusia. Hanya ada sedikit pembudidaya manusia di sini. Selain badai yang mengerikan, pulau itu pusat Pulau Iblis Bintang 7 juga merupakan kawasan terlarang. Pulau Iblis Bintang 7 terbagi menjadi tujuh pulau yang bentuknya seperti biduk. Di tengah tujuh pulau tersebut terdapat perairan. Ada juga yang kecil pulau di perairan. Kelihatannya biasa saja, tetapi merupakan kawasan terlarang. Tidak ada pembudidaya atau goblin besar yang bisa mendekatinya. Selain itu, aku tidak bisa memikirkan hal lain. Ada banyak Iblis besar di tujuh pulau, tapi mereka jarang berinteraksi satu sama lain. Masing-masing memiliki wilayahnya sendiri, dan masing-masing memiliki kekuatannya sendiri. Ras Iblis memang seperti ini. Mereka tidak suka berkelompok seperti manusia. Masing-masing dari mereka menempati suatu wilayah dan menyatakan dirinya sebagai penguasa pulau. Mereka menangkap manusia yang datang ke sini untuk mendapatkan pengalaman. Gao Tiangwei mengungkapkan semua yang dia tahu. Tampaknya tanah ekstrateritorial Pulau Iblis Bintang 7 memang memiliki rahasia yang menakjubkan. Sebelumnya, saya ingin menekan semua Big Goblin di Pulau Setan Bintang 7, tapi saya tidak menyangka tempat ini begitu berbahaya. Lebih baik untuk menekan pergerakan sebanyak mungkin dan menekan monster di pulau ini. Dia menatap Gao Tiangwei lagi. Bagaimana dengan situasi di pulau-pulau terdekat? Pulau ini sangat besar. Terdiri dari banyak gunung, hutan, dan lembah. Ada juga beberapa danau di dalamnya. Jarang dikunjungi manusia. Banyak tempat yang memiliki makhluk spiritual alami yang ditempati oleh Big Goblin. Pulau Iblis adalah tanah yang diberkati dengan ki spiritual yang melimpah. Apakah begitu? Tanah yang diberkati? Su Fang semakin penasaran. Dia meninggalkan gua bersama Gao Tiangwei dan pergi ke puncak gunung untuk melihat Pulau Iblis. Selanjutnya, kamu akan membantuku menekan semua Big Goblin di pulau ini. Caranya sangat sederhana. Kamu akan menyinggung mereka satu persatu dan menimbulkan keributan di wilayah mereka. Kemudian mereka akan berinisiatif datang ke sini. Menguasai. Pada saat ini, Guru Agung Yuezhen juga datang. Ada terlalu banyak Big Goblin. Saya adalah ahli alam abadi, jadi sulit bagi saya untuk menghadapi begitu banyak Big Goblin. Anda dan saya harus bekerja sama. Anda akan membentuk formasi di pulau ini sementara saya bersembunyi di dalam. Gao Tiangwei akan memancing Big Goblin ke dalam formasi. Saya akan menekan mereka satu persatu. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, Anda akan mengambil tindakan. Saya yakin tidak ada Big Goblin di pulau setan bintang tujuh yang bisa menjadi lawan Anda. Bawahan ini akan mengatur formasi untuk menyembunyikan Big Goblin. Begitu mereka memasuki formasi, mereka akan jatuh ke dalam kendali bawahan ini. Bawahan ini akan melakukan yang terbaik untuk membantu master menekan Big Goblin. Tuan Yang Mulia Yuezhen menepuk dadanya tanpa mengatakan apapun lagi. Dalam sekejap, ketiga ahli itu mulai bergerak. Gao Tiangwei terbang menuju pulau itu. Di hutan di pulau di luar gua abadi, lapisan cahaya segel ajaib turun ke hutan. Beberapa awan di sekitarnya juga mengembun secara misterius. Seperti yang diharapkan dari ahli alam bencana yang telah berkultivasi selama 10.000 tahun. Kekuatannya hampir sama dengan Li Zheqing, dan kendalinya atas ruang angkasa sangat mencengangkan. Dia dengan cepat memadatkan penghalang sempurna di hutan. Dia telah sepenuhnya mencapai alam bencana. Bahkan jika Gao Tiangwei terbang ke dalam formasi, dia tidak akan bisa lepas dari telapak tangan Li Zheqing. Menambahkan rana primordial keos sage milik Sufang, tidak ada Big Goblin yang bisa melarikan diri. Wanita misterius itu ingin aku menyerap kekuatan bintang. Setelah formasi selesai, Sufang dan guru agung Yue Zhen bersembunyi di dalam formasi. Dengan hadirnya guru agung Yue Zhen, menekan Goblin besar bukanlah masalah. Dia sedang memikirkan tentang kultivasi. Meskipun dia harus menekan komandan yang tak terhitung jumlahnya, kekuatannya sendiri juga meningkat. Dia tidak hanya harus menerobos ke alam abadi, dia juga tidak khawatir. Pada saat yang hampir bersamaan, dia mengembangkan sembilan yang sembilan transformasi dan buku setan surgawi, serta memahami kemampuan ilahi sekte penyegel abadi. Melihat ke langit, Sufang memikirkan apa yang dikatakan wanita misterius itu tentang mengembangkan kekuatan bintang. Namun dia tidak mengerti apa itu, jadi dia bertanya pada guru agung Yue Zhen. Kekuatan bintang seharusnya adalah kekuatan alam luar. Kekuatan langit luar seharusnya adalah kekuatan alam yang sering kita kembangkan. Misalnya, saat ini kita berada di dunia wutan, dan kita sedang menyerap kekuatan dunia wutan. Di luar dunia wutan seharusnya ada kekuatan surga luar, yang biasa dikenal dengan kekuatan tingkat yang lebih tinggi. Bawahan ini tidak mampu menjelaskan secara spesifik apa kekuatan bintang-bintang. Dunia ini terlalu luas. Singkatnya, guru pertama-tama dapat mencoba memasuki kedalaman langit tak berbatas dunia wutan dan kemudian menyerap aura tertinggi, kata guru agung Yue Zhen. Ternyata Old Antik pun tidak mengetahui apa itu kekuatan bintang. Karena itu masalahnya, Su Fang hanya bisa melepaskan kekuatan alam kesempurnaan agung. Ketika dia mencapai batasnya, dia memang bisa merasakan aura yang berat. Dia segera mulai mengendalikan dan menyerapnya. Saat itu juga, trik cahaya ketiga matahari juga menyinari pulau itu. Saat kulitnya merasakan aura matahari, kekuatan yang murni di tubuhnya langsung menjadi lebih aktif. Itu sama seperti ketika dia berkultivasi di depan matahari di sekte penyegel surgawi. Di masa lalu, dia adalah seorang kultivator yang tidak berarti, jadi menyerap aura matahari akan sangat bermanfaat baginya. Tapi sekarang dia berada di alam kekal, dia membutuhkan kekuatan 10.000 kali lebih banyak dari sebelumnya. Oleh karena itu, ketika dia menyerap aura matahari, dia tidak dapat mengeluarkan aura yang murni seperti sebelumnya. Namun ketika dia berkultivasi di bawah aura matahari, dia masih bisa mengolah transformasi sembilan yang sembilan seperti ikan di air. Ini adalah kekuatan yang tidak bisa diperoleh dengan mengolah alam atau harta ajaib apapun. Mungkin wanita misterius itu ingin Sufang menyerap kekuatan alam untuk dikembangkan. Segera, kekuatan dari kedalaman langit juga diserap oleh Sufang. Memang jauh lebih maju dari aura alami bumi. Memang tidak mudah untuk dikendalikan, namun di bawah kekuatan sembilan matahari, ia masih terintegrasi. Wuz! Sekitar 2 jam kemudian. Tiba-tiba, terdengar 2 suara angin yang bertiup kencang di bawah kekuatan alam kesempurnaan agung. Di depannya ada monster surgawi besar, dan di belakangnya ada big goblin yang kuat. Itu sedikit lebih lemah dari monster surgawi besar, tapi tidak banyak. Jika ingin menentukan pemenangnya, mereka harus bertarung selama beberapa hari. Itu akan datang. Saat berkultivasi, Sufang memanggil primordial chaos secret. Kamu menanggung setan, beraninya kamu membunuh para ahli di bawah komando raja ini. Suara iblis itu terdengar. Monster surgawi besar bergegas masuk ke dalam barisan, sepertinya sedang terburu-buru. Yang terakhir adalah seorang pria parubaya berjubah merah. Dia memiliki punggung yang kuat dan pinggang yang kuat. Dia menari dan langsung menyerbu ke dalam barisan, sama sekali mengabaikan susunan yang tampaknya biasa. Suara mendesing. Begitu big goblin masuk ke dalam barisan, apa yang menunggunya adalah lampu merah menyapu ke arahnya. Itu seperti big goblin manapun yang tidak takut sama sekali dengan lampu merah sebelum dipadamkan. Hanya ketika ia jatuh ke lampu merah barulah ia menyadari betapa menakutkannya itu. Iblis ini sangat kuat. Saya akan memancing big goblin yang lebih kuat terlebih dahulu. Saat saya menekan big goblin ini, iblis-iblis kecil itu tidak akan berarti apa-apa. Monster surgawi besar terbang keluar dari barisan dengan gembira. Ah! Setan itu berteriak di lampu merah. Segera, sosok manusia itu menghilang. Itu adalah big goblin yang tampak seperti serigala dan anjing. Itu sangat ganas. Namun, di bawah lampu merah, ia menjadi hewan biasa. Kapan aku punya kesempatan untuk pergi ke gerbang Sian Zalagi dan menekan anjing kera itu? Dia bisa menjadi panglima besarku. Ada juga katak tua di wilayah Tiangot. Ada juga goblin besar yang tak terhitung jumlahnya di wilayah Tiangot. Melihat big goblin, Su Fang teringat pada anjing kera. Dia tiba-tiba menyadari bahwa ada banyak tempat di domain Zuotian tempat tinggal semua jenis goblin besar. Benar, domain Tiangot. Tangan kiriku sekarang memiliki kemampuan untuk menyerap harta berelemen kayu. Aku harus melakukan perjalanan ke domain Tiangot dan melihat apakah lengan kiriku dapat menyerap kekuatan pohon roh Tiangot. Itu kekuatan yang sangat besar monster, pohon roh kuno. Jika aku bisa menyerap kekuatannya. Sebuah pemikiran yang bahkan Su Fang sendiri anggap tak terbayangkan muncul di benaknya. Suara mendesing. Suara mendesing. Setelah beberapa saat, dua suara pemecah angin terdengar lagi. Su Fang menyedot iblis itu ke dalam pagoda 6 Jalan Suanhuang. Dia tidak menyangka big goblin kedua akan memasuki barisan bersama monster surgawi besar setelah beberapa nafas. Pada akhirnya. Sebelum sempat pamer, ia terkurung oleh lampu merah yang tiba-tiba muncul. Komandan kecil ke-14. Selama itu dilindungi oleh primordial Chaos Saint, tidak ada big goblin yang bisa melarikan diri. Karena kerja keras monster surgawi besar dan bantuan rahasia dari guru agung Yue Zen, dia dulu berpikir bahwa menekan goblin besar akan menjadi tugas yang sulit. Tapi sekarang, dia tidak menyangka hal itu akan semudah itu. Jika Raja Bulu Hijau masih ada di sini, dia juga akan terkejut. Meskipun Tuan Yang Mulia Yue Zen bersembunyi di kegelapan, setiap kali dia menekan goblin besar, dia akan sangat gemetar. Dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Big goblin juga menjadi lemah. Segera, Su Fang menekan banyak goblin besar. Sekarang, totalnya ada 25 komandan kecil. 383. Menekan goblin besar adalah hal yang mudah bagi Su Fang. Namun, Gao Tianguang kelelahan. Dia tidak punya pilihan selain membiarkannya beristirahat sejenak sebelum melanjutkan menarik perhatian Big goblin. Apakah kamu tahu tentang domain Tianhu? Dengan jeda, Su Fang, yang sedang berkultivasi, melepaskan pikirannya untuk berkomunikasi dengan guru Yue Zen. Pemimpin Yue Zen berkata, bawahan ini telah pergi ke tempat itu tidak kurang dari puluhan kali. Alam bumi labu surgawi adalah alam Zuo Tian, tanah harta karun Feng Shui yang dimiliki bersama oleh sekte-sekte lurus. Dalam seribu tahun, labu roh akan muncul dari waktu ke waktu, dan sejumlah besar kultifator juga akan memperoleh air roh dari alam bumi, serta berbagai harta karun roh. Apa yang guru ingin ketahui? Sekarang aku bisa menggunakan harta karun jenis kayu, aku berencana pergi ke dunia labu surga dan menyerap energi pohon roh labu surga untuk mengolahnya. Ini, guru agung Yue Zen terdiam. Guru, pohon roh labu surgawi telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak ada yang dapat memastikannya. Faktanya, ada beberapa pembudidaya yang memiliki gagasan yang sama dengan guru. Sejak zaman kuno, banyak orang jenius yang berpikir untuk menyempurnakannya. Pohon roh labu surgawi dan mengambilnya sendiri. Dulu ketika saya berada di alam kesengsaraan, saya memiliki ide yang sama. Saya pergi ke labu botol surga untuk mempelajarinya untuk waktu yang lama. Bahkan rumah penyegelan abadi ingin mengambilnya sendiri. Tapi tidak peduli bagaimana mereka mempelajarinya itu, bagaimana mereka menggunakan kemampuan ilahi, atau bahkan benda magis, mereka tidak dapat melakukan apapun terhadapnya. Beberapa penggarap bahkan pergi ke kedalaman labu botol surga, hanya untuk menemukan bahwa akar pohon telah lama menyatu dengan inti planet ini. Beberapa pembudidaya bahkan menggunakan darah mereka sendiri untuk menyirami pohon roh labu surgawi. Pada akhirnya, mereka tidak hanya gagal memurnikan pohon roh labu surgawi, mereka juga dihisap hingga kering oleh pohon roh labu surgawi hingga hanya tulang mereka yang tersisa. Banyak orang yang mencoba, tetapi pada akhirnya, tidak ada yang mencoba lagi. Pohon roh labu surgawi semacam itu sudah diluar kendali manusia. Kalau begitu aku tidak akan memperbaikinya, tapi aku seharusnya bisa menyerap energinya, kan? Itu juga sebuah masalah. Guru, pikirkanlah. Pohon roh labu mistik juga memiliki jiwa dan kehidupan. Dibandingkan dengan pohon roh labu mistik, Anda seperti secangkir air, dan pohon roh labu mistik seperti alautan api. Jika kamu mencoba menyerapnya, apakah kamu dapat melakukan apapun terhadapnya? Setelah mengatakan ini, Guru Agung Yuezhen tersipu malu. Dia tidak bisa tidak mengagumi imajinasi Sufang. Mungkin inilah keberanian kaum muda. Monster surgawi keluar lagi. Ruang Xuanhuang. Saat wasiatnya turun, Sufang segera menggunakan kekuatan sucinya yang tak tertandingi untuk menanamkan jejak pada komandan kecil satu per satu, mengendalikan mereka sepenuhnya. Dia kemudian melepaskan mereka ke dalam gua untuk mengolah dan memulihkan kekuatan mereka. Adik, batu yang menakjubkan ini sungguh luar biasa. Kekuatan sihir kakak telah meningkat beberapa kali lipat, dan tubuhku telah dibersihkan berkali-kali oleh kekuatan batu yang menakjubkan itu. Pada saat ini, di dalam gua, Bai Ling, yang sedang duduk bersila di atas batu aneh, mengirimkan transmisi suara kepada Sufang sebagai kejutan yang menyenangkan. Sufang tersenyum, seluruh tubuhnya rileks. Saudari Bai, berkultifasilah dengan baik. Kami telah meninggalkan sekte penyegel surgawi. Tidak ada lagi yang bisa menggunakanmu sebagai tunggangan. Selanjutnya, aku akan memikirkan cara untuk melepaskan kerah roh leher surgawi dari lehermu. Meskipun cincin roh leher surgawi ada di leher kakak, selama kamu tidak menyentuhnya, tidak akan terjadi apa-apa. Seharusnya itu adalah barang tanpa pemilik, jadi aku akan memperlakukannya sebagai hiasan saja. Itulah yang aku khawatirkan. Tidak ada yang bisa menggunakannya sekarang, tapi bagaimana dengan masa depan? Saudari Bai, jangan khawatir. Setelah berurusan dengan Pangeran Sui, aku akan melakukan perjalanan ke alam timba langit dan melihat-lihat saja. Betapa kuatnya Li Xingqiu atau Raja Kekacauan itu. Kerah roh leher surgawi adalah simpul di hati Sufang. Dia harus menghapusnya. Dia tidak bisa membiarkan Bai Ling terus-menerus dikendalikan oleh orang lain. Segera, monster surgawi kembali. Itu menarik Big Goblin lainnya. Prosesnya sama. Monster itu berpikir bahwa monster surgawi bukanlah tandingannya, jadi dia dengan ceroboh menyerbu ke dalam formasi. Dari kelihatannya, dia tidak hanya ingin membunuh monster surgawi, tapi dia juga ingin merebut dua tempat tinggalnya dan batu menakjubkan itu. Goblin besar tidak mengerti. Yang menyambutnya bukanlah monster surgawi atau harta karun, tapi dunia lampu merah. Ia langsung terjebak di lampu merah. Berhentilah meronta. Apakah menurutmu Raja ini bukan tandinganmu? Monster surgawi tampaknya tidak terlalu cepat, tetapi setelah meminta pujian dari Sufang, ia menghilang begitu saja. Berperilakulah. Sekarang kamu di sini, kamu tidak boleh sombong. Sufang terbang mendekat dan meraih dengan kelima jarinya. Bayangan pagoda bergemuruh saat menyedot iblis besar ke dalam pintu pagoda. Komandan ke-26. Tuan, energi astral ilahi kuning kecil sebenarnya sangat mirip dengan armor ilahi janin daging. Teknik kultivasi ini sangat mendominasi. Anda dapat menggabungkannya dengan armor ilahi janin daging. Sufang mulai mengembangkan tujuh kemampuan ilahi dari sekte penyegel abadi. Dia telah menguasai sebagian dari pedang kicakrawala, langkah ilahi penguasa, dan api sejati iblis hijau. Menambah bantuan Green Feather King di masa lalu, dia juga memiliki pemahaman tentang kemampuan ilahi lainnya. Luna Yuezhen yang agung mengiriminya pesan tentang energi astral monster surgawi. Energi astral monster surgawi adalah teknik budidaya yang berfokus pada pertahanan. Mengolah energi astral monster surgawi akan memungkinkan Anda memadatkan lapisan pertahanan di tubuh fisik Anda. Itu adalah kunci untuk mengolah armor ilahi janin daging. Selain itu, energi astral monster surgawi juga dapat dikombinasikan dengan pedang kicakrawala. Bagaimanapun, energi sebenarnya dari energi astral monster surgawi sangat mendominasi, dan dapat digunakan untuk melepaskan kekuatan yang lebih besar. Setelah menggunakannya untuk menyatu dengan Flash Vetus Divine Armor, selaput daging di dalam yang kini penuhi dengan energi astral monster surgawi. Setiap seni energi, kemampuan ilahi, dan metode sirkulasi energi berbeda, tetapi energi astral monster surgawi sangat cocok dengan armor ilahi janin daging. Dari kelihatannya, energi astral monster surgawi sebenarnya dapat menyembunyikan aura armor ilahi janin daging. Lagipula, saya mengolah armor ilahi janin daging dengan tubuh emas tak terkalahkan, yang berasal dari tubuh raja surgawi yang raksasa. Saya tidak ingin siapapun mengetahui bahwa saya memiliki seni energi kelas dewa. Dengan itu, dia selesai berbicara. Aura tubuh emas tak terkalahkan lenyap dari armor ilahi janin daging, dan tanda segelnya pun memudar. Sebagai gantinya adalah energi astral monster surgawi, yang melonjak dengan energi ganas. Selain itu, energi astral monster surgawi memiliki karakteristik yang unik, yaitu energi aslinya berwarna agak kuning. Karena teknik khusus yang digunakan untuk mengolah energi sejati, aura, warna, dan bentuknya semuanya berbeda. Tuanku, sangat mudah bagi Anda untuk mengembangkan seni mendalam Jade Heaven Frigate. Sama seperti Azureavian True Wave Flame, Anda memiliki energi yang tertinggi dan energi yin tertinggi di dalam diri Anda, yang merupakan kunci untuk mengembangkan kekuatan tertinggi dari kekerasan dan kelembutan. Energi seni mendalam Jade Heaven Frigate sangat mengejutkan. Dengan itu, Yang Mulia Transcendent meninggalkan Su Fang untuk berkultifasi sendiri. Selama proses tersebut, energi astral monster surgawi terus menarik perhatian Big Goblin lainnya. Tentu saja, ada beberapa goblin besar yang cukup pintar untuk menyadari bahwa energi astral monster surgawi akan sulit untuk dihadapi, dan karenanya akan melarikan diri. Selama proses tersebut, Yang Ki menekan selusin Big Goblin. Big Goblin yang tertindas juga meninggalkan tanda segel di alam tata ruang Suanhuang. Hanya ketika alam tata ruang Suanhuang telah sepenuhnya terkendali barulah dia mengizinkan mereka muncul di dalam gua untuk memonsumsi berbagai sumber daya dan ramuan guna memulihkan penglihatan mereka. Di dalam gua, Raja Iblis Hitam melihat banyak goblin besar, semuanya adalah wajah-wajah yang familiar. Sekarang, salah satu dari mereka telah ditekan, dan sisanya berakhir seperti ini. Satu bulan kemudian, retakan, retakan, retakan. Lingkungan sekitar Sufang tiba-tiba membeku. Es putih muncul entah dari mana dan membekukan ruangan. Dengan Sufang sebagai pusatnya, beberapa puluh kaki di sekelilingnya ditutupi lapisan es tebal. Seni Mendalam Jade Heaven Frigate Dari alam tata ruang Suanhuang, Yang Ki mengeluarkan beberapa benih esensi yang tersegel. Dengan seni Mendalam Jade Heaven Frigate dan Energi Astral Monster Surgawi sebagai intinya, Sufang saat ini sedang mengembangkan dua kemampuan mistik ini. Kebetulan benih esensi yang tersegel dapat membantu budidaya Sufang. Setelah mengolah seni Mendalam Jade Heaven Frigate, Meridian saya, yang telah terintegrasi dengan Ki Dingin, terasa suram sepanjang waktu. Ki Dingin masih cocok untuk dikultifasikan oleh wanita, tetapi dibandingkan dengan Ki Dingin dari cermin kuno, itu tidak signifikan. Titik, saya tidak bisa menyerap Ki Dingin secara langsung, jadi saya hanya bisa mengandalkan kekuatan sembilan yang untuk memadukannya terlebih dahulu. Sampai saat ini, Sufang hanya memahami kekuatan sembilan yang ada pun Ki Dingin, dia tidak dapat menangkapnya. Wanita misterius itu menggunakan kemampuan mistik yang hebat dari sisi lain cermin kuno untuk membiarkan Ki Dingin keluar dari cermin kuno agar dapat diserap oleh Sufang. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan yang murni untuk memadukannya terlebih dahulu, tetapi Sufang sendiri tidak dapat memiliki Ki Dingin. Kecuali dia mengembangkan transformasi sembilan yin sembilan. Tapi bagaimana jika dia menggabungkan seni mendalam Jade Heaven Frigate dengan Ki Dingin? Saat fokus pada kultivasi, Sufang berada dalam kondisi berpikir tanpa batas. Ketika ia mengolah suatu teknik budidaya, ia akan langsung membandingkannya dengan teknik budidaya lainnya. Dia segera mengaktifkan alam suci kekacauan primordial dan gelombang yin ki yang ekstrim menyembur keluar. Kemudian, dia menyuntikkan ki asli yang kental dari teknik mistik dingin langit biok ke dalamnya. Hasil! Yin Ki Ekstrim langsung menelan ki dingin dari teknik misterius dingin langit biok. Ini berarti teknik misterius dingin langit biok jauh lebih rendah daripada yin ki ekstrim. Tak berdaya, dia hanya bisa menyerah. Sepertinya dia hanya bisa mengendalikan kekuatan yang murni. Lebih banyak tanda dewa telah muncul di sekitar selaput daging, dan tian, dan celah dewa saya. Sekarang setelah saya mengembangkan lebih banyak kemampuan dewa, saya juga dapat memadukannya dengan armor dewa embryo daging. Alam suci primordial chaos berguncang lagi dan membelenggu seekor goblin besar yang baru saja menerobos ke dalam formasi susunan. Dia terus menekan banyak big goblin. Big goblin membuat pusing para kultifator, namun ia tidak berdaya di hadapan primordial chaos saint. Rasanya seperti telur bertemu batu. Su Fang adalah batu karangnya. Alam kematian benar-benar lebih sulit untuk dikembangkan daripada alam kematian. Aku bahkan belum mencapai puncak lapisan pertama. Setelah beberapa waktu berkultifasi, kultifasinya tidak meningkat, tetapi dia telah menguasai beberapa kemampuan ilahi yang hebat. Dia kemudian fokus untuk menekan pikiran para komandan junior. Setelah menekan big goblin lainnya, Gai Tiang Wai mendatangi Su Fang dan menangis, Tuan, saya tidak tahan lagi. Big goblin yang lebih kuat itu tidak lagi tertipu. Sekarang, seluruh pulau tahu bahwa saya menyebabkan masalah di mana-mana. Mereka semua perlakukan aku sebagai raja neraka. Kalau begitu, ayo kita bunuh diri menuju pulau iblis. Dia segera mengambil keputusan. Yang mulia Yue Zen membalik tangannya, dan formasi susunan tersedot ke telapak tangannya. Dia dan Gai Tiang Wai bersama-sama melindungi Su Fang. Ketika mereka sampai di puncak gua, semua komandan junior terbang dengan cara yang mengesankan. Bai Ling, sebaliknya, tampak terlalu lemah untuk menahan angin. Saat ini sudah ada 64 komandan junior. 64 komandan junior. Jelas sekali, dibandingkan dengan 100 ribu komandan junior, masih ada perbedaan besar. Namun, mereka masih perlu menekannya selangkah demi selangkah. Bagaimanapun, Su Fang tidak kuat, dan pagoda 6 jalan Suan Huang belum sepenuhnya pulih. Sekelompok ahli dengan anggun melewati awan dan memasuki Pulau Iblis pada saat yang bersamaan. Pulau Iblis itu memang sangat besar. Ada beberapa pegunungan luas yang terhubung satu sama lain, dan setiap pegunungan memiliki banyak puncak. Ada juga banyak sungai, danau, dan hutan yang menutupi banyak lembah dan ngarai. Sungguh menakjubkan Spirit Ki. Guru, tempat ini memang tempat yang bagus untuk bercocok tanam. Jika dibangun sebagai tempat latihan, itu akan luar biasa. Namun, tempat ini terlalu jauh. Kita hanya bisa mengandalkan pintu teleportasi dan jimat teleportasi untuk mendapatkannya. Masuk dan keluar. Ini adalah satu-satunya hal yang merepotkan. Selain itu, ada juga kekuatan luar angkasa yang tidak dapat diprediksi. Yang mulia Yue Zen menghela nafas panjang. Dia melepaskan kemampuan penginderaannya. Ada Ki Iblis di mana-mana, tapi tidak kuat. Ada ribuan Iblis, tetapi kebanyakan dari mereka hanya memiliki kekuatan abadi. Su Fang tidak ingin menggunakan alam primordial keos sage miliknya untuk membakar Iblis-Iblis ini dan memurnikannya menjadi manik-manik energi. Dia akan membiarkan mereka berkembang biak secara perlahan di sini. Dia tidak bisa membiarkan setiap tempat dikendalikan oleh manusia. Bang! Mereka terbang di atas hutan. Tiba-tiba, sosok Iblis terbang ketakutan. Su Fang dan yang lainnya terlalu kuat. Masing-masing aura mereka sangat menakutkan. Terlebih lagi, Big Goblin ditakuti oleh Gai Tiang Wai dan tidak melarikan diri. 384. Sungguh tanah yang diberkati, bagaimana menurutmu jika saya mendirikan tempat latihan di sini? Monster yang tak terhitung jumlahnya ketakutan oleh aura kelompok tersebut dan melarikan diri ke segala arah. Su Fang tiba-tiba memandang ke arah penggarap Agung Yuezhen dan bertanya. Kultifator Agung Yuezhen terkejut, dimungkinkan untuk mendirikan tempat latihan di sini, tetapi tidak nyaman untuk masuk dan keluar. Dimungkinkan untuk berkultifasi di sini sepanjang tahun, tetapi apakah Anda berencana untuk berkultifasi di sini? Kultifasi adalah satu hal, tetapi yang terpenting adalah mengubah tempat ini menjadi tempat pelatihan alkimia. Saya memiliki pil ajaib yang disebut pil afrodisiak, dan saya juga bersiap untuk menyempurnakan pil penciptaan perebutan kehidupan. Kamu bisa menguasai alkimia, kamu bisa memantapkan dirimu di dunia kecil manapun. Jadi ini tempat untuk alkimia, itu tidak menjadi masalah sama sekali. Dari sini hingga klan kubu, kamu bisa pergi ke tempat manapun di dunia wutan melalui portal. Alkimia bukanlah masalah, tapi untuk mengumpulkan material, kamu masih harus pergi ke sekte pedang terate hijau, sekte abadi roh, dan faksi besar lainnya. Karena kamu juga menganggap itu bukan masalah, maka sudah diputuskan. Sebenarnya yang paling penting adalah jika kita mendirikan tempat latihan di sini, kita tidak akan diganggu oleh faksi lain. Dengan budidaya abadi saya, saya tidak dapat mendukung sebuah faksi, jadi aku harus memilih tempat terpencil ini. Pada saat ini, dia mengutarakan pikirannya. Kultifator Agung Yuezhen dan banyak komandan junior tidak senang setelah mendengar ini. Mereka segera memerintahkan Gai Tiang Wai untuk memimpin komandan junior untuk mengusir semua monster kuat di pulau itu. Mereka melepaskan kekuatan penginderaan mereka dan akhirnya merasakan energi roh fana di ngarai. Ngarainya lumayan, dikelilingi oleh danau atau hutan. Ada juga awan di langit, tepat untuk mendirikan tempat latihan di sini. Selanjutnya, Kultifator Agung Yuezhen secara pribadi menyiapkan tempat latihan. Pembangkit tenaga listrik alam bencana menggunakan segel dan kemampuan ilahi mereka untuk dengan cepat mendirikan sekelompok istana di tengah ngarai, ditutupi oleh lapisan penghalang yang kokoh. Di bawah penghalang, Sufang mendarat di depan sebuah aula besar. Dia merasa aula itu lumayan, statusnya besar, dan ada banyak batu roh. Yang paling penting, ada sejumlah energi roh yang mengejutkan keluar dari kedalaman ngarai. Kalian semua, keluarlah. Saat Sufang membuka tangannya, sebuah pintu ajaib muncul dan sejumlah besar budak terbang keluar dari sana. Para pelayan ini berasal dari dunia hutan, menekan musuh klan Li, seperti klan Pu, klan Bai Li, dan klan Gu. Ada lebih dari 300 orang, lusinan alam yang baru lahir, dan sisanya adalah pembudidaya abadi dan abadi. Mereka telah lama mempelajari proses pemurnian pil penguat yang dari lempeng darah iblis sejati, sehingga mereka memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang setiap bahan. Kamu bisa berkultivasi di sini untuk saat ini. Ini adalah pulau setan bintang tujuh, tetapi kamu tidak perlu panik. Semua iblis di sini telah saya tekan. Mulai sekarang, kamu akan berkultivasi di sini, dan kemudian kamu akan menyempurnakannya. Pil, Anda tidak perlu khawatir tentang hal lain. Jika Anda membutuhkan sumber daya apapun, tanyakan saja. Saya akan mengumpulkan semua jenis bahan, sehingga Anda dapat membiasakan diri dengan tempat ini. Setelah perintah dikeluarkan, ratusan orang berpencar ke berbagai istana. Su Fang dan guru Agung Yue Zen tiba di Aula Tengah. Di dalam istana, sudah waktunya untuk membersihkan harta karun. Penggarap Agung Yue Zen, jika Anda memiliki kuali pil untuk memurnikan pil, keluarkan terlebih dahulu. Dia mulai membersihkan barang-barangnya, yaitu untuk mencari kuali pil, serta beberapa bahan alkimia seperti ramuan spiritual, buah spiritual, dan sebagainya. Guru Agung Yue Zen tidak mengatakan apapun. Dia orang kaya, jadi kenapa? Setelah terjebak di gerbang Sianza selama ribuan tahun, dia menguasai dunia dan membunuh banyak orang untuk mengumpulkan banyak harta. Tidak ada kuali. Itu bohong, dan tidak bisa menipu Su Fang. Selama ini, Su Fang juga membersihkan sejumlah besar harta karun, terutama ahli alam bencana yang dibunuh oleh Gao Tiang Wang. Ada beberapa kuali pil di dalam kantong kosong. Semuanya adalah item kelas menengah, dan hanya satu yang bermutu tinggi. Selain kuali pil, ada lebih dari seribu harta dharma. Ada lebih dari selusin harta dharma bermutu tinggi. Adapun pil, batu roh, dan harta karun lainnya, ada juga beberapa, tapi tidak terlalu mengejutkan. Sebagai seorang kultifator nakal, dia tidak memiliki sumber daya sebanyak orang-orang besar. Dia juga membuka segel tas kosong yang dia kumpulkan dari gerbang Sianza. Beberapa kantong kosong tersebut berisi beberapa kantong kosong lainnya. Sepertinya mereka dikumpulkan setelah terjebak di gerbang Sianza. Sayangnya, mereka hanya ingin mengumpulkan harta karun, namun pada akhirnya, mereka berakhir seperti pemilik yang mengumpulkan tas kosong tersebut, menjadi bagian dari tulang belulang yang tak terhitung jumlahnya. Guru, saya memiliki lebih dari 20 kuali pil di sini. Ada banyak ramuan spiritual dan benda spiritual, tidak kurang dari 10 juta. Pada saat ini, penggarap agung Yuezen mengangkat Suan Guang. Di Suan Guang, ada lebih dari 20 kuali pil. Ukurannya berbeda, tetapi warnanya serupa. Mereka melayang bersama, dan itu cukup spektakuler. Ramuan spiritual itu seperti gunung, dan bahkan Allah utama tidak dapat menahannya. Gerbang Sianza benar-benar memiliki harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Kekayaan di tangan penggarap agung Yuezen sebanding dengan kekuatan kelas 2 manapun. Mungkin masih banyak harta karun yang belum diambilnya. Setelah mencari beberapa saat, Sufang juga mengeluarkan lebih dari 20 kuali pil. Kualitasnya tidak tinggi, semuanya kelas menengah. Hanya ada satu kuali pil bermutu tinggi. Adapun berbagai ramuan spiritual, jumlahnya juga sebanyak gunung. Terlebih lagi, Sufang memiliki banyak buah abadi. Dia bisa menambahkan beberapa buah abadi ke dalam resep pil afrodisiak atau pil kelahiran kembali yang merebut kehidupan. Mungkin efeknya akan lebih baik. Dia segera memanggil lusinan ahli alam yang sol untuk membiasakan mereka dengan kuali pil dan memilih bahan yang dibutuhkan untuk pil afrodisiak dari benda spiritual yang tak terhitung jumlahnya. Kultifator agung Yuezhen juga secara khusus membangun ruang pemurnian pil. Bentuknya adalah kuali pil setinggi 10 kaki dan disegel dengan susunan yang lebih kuat. Lusinan budak datang ke ruangan itu untuk memilih bahan dan mempelajari kuali pil. Segera, semua komandan junior juga kembali untuk memastikan bahwa tidak ada big goblin yang lebih kuat di pulau iblis. Sedangkan untuk iblis kecil, masih banyak yang tersisa di pulau itu. Sufang menyedot semua komandan junior ke ruang Suanhuang dan membiarkan Suanhuang bertanggung jawab atas budidaya mereka. Dia mulai berkultivasi dengan harta ajaib dan melepaskan kekuatannya sendiri. Akhirnya, itu berubah menjadi kekuatan agung dan dituangkan ke dalam tubuh Sufang. Kekuatan agung yang diserap tubuhnya dari pagoda 6 jalan Suanhuang berasal dari kekuatan 64 komandan junior. Itu berasal dari roh ki ungu dan mengalir ke tubuh Sufang melalui meridiannya. Dan setelah integrasi pagoda 6 jalan Suanhuang, kekuatan komandan junior tidak memiliki jejak ki iblis. Sampai jumpa. Aura luar biasa keluar dari kulit Sufang dan rambut panjangnya menari-nari. Pagoda 6 jalan Suanhuang layak menjadi eksistensi yang dekat dengan artefak Dao. Setelah mengintegrasikan semua kekuatan komandan junior ke dalam tubuhku, kekuatanku telah sepenuhnya melampaui alam kematian. Setelah aku menggunakan tujuh kemampuan ilahi, aku akan melakukannya. Mampu melampaui alam abadi dan mencapai alam yang baru lahir. Setelah mencoba mengendalikan semua kekuatan komandan junior dan mengintegrasikannya dengan tubuhnya, Sufang yakin bahwa kekuatannya telah mencapai luar biasa. Sufang akhirnya merasakan kekuatan sebenarnya dari pagoda 6 jalan Suanhuang. Dengan kemampuannya, dia hanya berada di alam kematian dan di sekitar alam kematian. Namun dengan pagoda 6 jalan Suanhuang, kekuatannya telah melampaui alam kematian dan mencapai alam yang baru lahir. Itu sangat kuat. Kultifator Agung Yusen, saya harus pergi ke pegunungan Monset untuk membeli lebih banyak kuali pil bermutu tinggi dan menemukan lebih banyak bahan. Saya juga harus mengatur budak untuk mengumpulkan bahan dan menjual pil. Anda tinggal di sini untuk sementara waktu dan lihat setelah lapangan latihan. Lakukan yang terbaik untuk memperbaikinya dan tunggu aku kembali. Ya, serahkan padaku. Setelah Sufang buru-buru memberi perintah, selain 64 komandan junior, semua pelayan dan Bai Ling harus tinggal di sini. Bai Ling dapat menyerap kekuatan batu aneh di sini dan memperkuat dirinya dalam waktu singkat. Jika dia mengikuti Sufang, kecepatan kultifasinya akan lebih lambat di ruang kuning yang mendalam. Menginjak pedang terbangnya, dia melewati awan dan menghindari hembusan angin. Setelah terbang keluar dari Pulau Iblis Bintang Tujuh, dia merasakan aura lapangan latihan lagi. Namun karena berada di alam luar, tidak ada aura sama sekali. Ini yang terbaik, tidak ada yang bisa menemukan bidang pelatihan. Bergegas ke klan kubu, dia memasuki gerbang transportasi dan berteleportasi ke Sekte Pedang Teratai Hijau. Hanya dalam 10 hari, Sufang kembali ke Sekte Pedang Teratai Hijau dari Pulau Iblis Bintang Tujuh. Gu Shizen secara pribadi menyambut Sufang dan memasuki wilayah Sekte Pedang Teratai Hijau. Ini adalah pertama kalinya Sufang menyaksikan peradaban dan kekuatan Sekte Pedang Teratai Hijau. Ini adalah kota Saint Lotus, kota perdagangan terbesar yang dikendalikan oleh Sekte Pedang Teratai Hijau. Kota ini juga merupakan pasar perdagangan paling terkenal di domain wutan. Setelah menjelajahi beberapa kota, dia tiba di kota besar yang berjarak 10.000 mil dari tempat latihan Sekte Pedang Teratai Hijau. Kota Suci Teratai. Setelah perkenalan Gu Shizen, mereka berdua menunggu beberapa saat. Setelah beberapa saat, sosok-sosok terbang. Pemimpinnya adalah Li Zheqing. Di sampingnya ada Feng Xingzen, Mo Fengjun, dan para pelayan lainnya. Senior, Gu Shizen buru-buru membungkuk pada Li Zheqing. Mengambang di udara, Sufang memberitahu Li Zheqing rencananya. Saya ingin membeli kuali pil bermutu tinggi dalam jumlah besar serta beberapa bahan alkimia langka. Li Zheqing berkata, tidak apa-apa jika Anda ingin mendirikan lapangan pelatihan di Pulau Iblis Bintang 7. Agak jauh, tapi saya akan mendukung Anda. Anda harus kembali ke domain Zhuotian di masa depan. Anda tidak akan punya waktu untuk mengurus hal lain. Saya akan membantu Anda menjual pilnya. He he, terima kasih, Senior. Dengan reputasi Senior, pil penguat yang akan segera populer di domain Wutan. Pada saat itu, Senior akan bertanggung jawab atas pil tersebut. Biarkan keluarga Li berpartisipasi juga. Ini bukan apa-apa. Kebetulan saya memerlukan alasan untuk memanfaatkan domain Wutan. Pil penguat yang adalah awal yang sangat baik. Li Zheqing sepenuhnya setuju. Dia menantikan hari ketika pil penguat yang akan dijual. Dengan Gu Shizhen memimpin, kelompok itu memasuki kota Sein Lotus. Selama ini, Li Zheqing mengkhawatirkan perjalanan Su Fang. Dia mendengar bahwa dia telah menekan banyak Big Goblin. Dia mengkhawatirkan Su Fang, tetapi dia yakin Su Fang akan lebih takut daripada terluka. Pada akhirnya, dia malah mendapat panen besar. Feng Xingzen, Mo Fengjun, dan tujuh ahli lainnya diam-diam mengumpulkan banyak materi. Mereka hanya kekurangan kuali pil bermutu tinggi. Kamar dagang penyegelan abadi. Di jalanan, para penggarap seperti air pasang. Kamar dagang bertingkat tinggi menarik perhatian Su Fang. Faktanya, dia telah merasakan aura tujuh kemampuan ilahi terlebih dahulu. Kamar dagang ini dibuka oleh sekte penyegel abadi di domain wutan. Baik itu skalanya atau bisnisnya, itu luar biasa. Sekte penyegel surgawi berkembang cukup cepat. Mereka juga memiliki kamar dagang di domain wutan. Tampaknya sekte pedang teratih hijau memberi mereka banyak perhatian. Oh iya, baru saja, sekte lima racun pemimpin mengirim pesan kepada saya. Dia mendengar bahwa Anda akan mendirikan dojo dan akan segera hadir. Di dekatnya ada kamar dagang yang dibuka oleh sekte pedang teratih hijau. Saat mereka hendak mencapai kamar dagang, Li Zhe Ching tersenyum. Mengapa penguasa lima racun datang? Dia sangat terkejut. Dia hampir melupakan barang antik tua ini. Begitu orang seperti itu bangkit kembali, dia seharusnya mengambil tindakan besar. Selama periode waktu ini, dia tidak meninggalkan domain wutan, tetapi diam-diam mengumpulkan semua jenis sumber daya. Dia mungkin masih memulihkan kekuatannya. Dia seharusnya ada di sini untuk membantumu. Bagaimanapun, kamu telah mendirikan dojo dan sedang kurang lebih sebuah kekuatan. Karena dia memintamu dan aku untuk membantunya membangun kembali sekte dewa lima racun, dia seharusnya membantumu saat ini. Bukankah itu hanya membangun basis pemurnian pil? Dia sangat terkejut, tapi juga bersyukur. Koneksi. Dia merasakan pentingnya koneksi. Dia harus mengubah pandangannya tentang penguasa lima racun. Begitu buaya sebesar itu memulihkan kekuatannya dan memiliki tubuh sejati lima racun, dia secara alami akan menjadi lebih kuat dari puluhan ribu tahun yang lalu. Mungkin dia akan segera naik ke dunia luar. Memiliki buaya sebesar itu sebagai sekutu tentu saja merupakan hal yang baik. Kamar dagang teratai hijau. Gu Shizen membuka jalan sebagai murid tingkat tinggi dari sekte pedang teratai hijau, menjadikan Su Fang dan Li Zhe Ching sebagai tamu paling penting. 385. Di dalam ruang tamu, para murid sekte pedang teratai hijau dengan cepat menyajikan teh untuk semua orang. Dibandingkan dengan ola yang ramai dan berisik di luar, ruang tamu terasa seperti dunia yang berbeda. Tidak hanya tenang, tetapi juga memancarkan energi spiritual yang sangat besar. Tuan, apa yang Anda butuhkan? Saya dapat mengaturnya untuk Anda sehingga Anda tidak perlu mencarinya tingkat demi tingkat. Gu Shizen menggunakan keinginannya untuk bertanya pada Su Fang. Batu kuning mendalam dan batu giyok asal. Aku membutuhkan dua batu aneh ini. Juga, ada selusin kualipil bermutu tinggi dan lima bahan langka. Su Fang memberitahu Gu Shizen semua yang dia butuhkan. Dengan tugas yang dijalankan oleh alam bencana, Su Fang sangat puas. Li Zhe Ching terlalu malas untuk bergerak, jadi dia menunggu bersama Su Fang di kamar. Membeli sumber daya kali ini akan membutuhkan sumber daya keuangan dalam jumlah besar. Gu Shizen adalah seorang penggarap alam bencana, jadi dia pasti akan menemukan apa yang diinginkan Su Fang. Dia mungkin diam-diam akan menggunakan kemampuan ilahi untuk menyiapkan beberapa tas kosong berisi pil dan batu roh. Sekitar dua jam kemudian, Gu Shizen melangkah ke ruang tamu, masih sendirian. Dia mengirimkan transmisi suara, aku punya segalanya. Ada lebih dari seratus batu kuning mendalam dan lebih dari seribu batu giyok asal. Harganya tidak murah, tapi karena aku bertanya, harganya paling rendah. Kualipil bukanlah sebuah masalah, tapi jumlahnya banyak dan harganya mengejutkan. Sedangkan untuk ramuan roh lainnya, tidak menjadi masalah. Lebih dari seratus batu kuning yang mendalam. Hal ini mengejutkan Su Fang Da. Kembali ke dunia Zuotian, dia hanya membeli beberapa batu kuning mendalam dari reruntuhan sekter roh. Dia tidak menyangka akan ada begitu banyak orang di sini. Uang bukan masalah. Beri aku nomornya. Su Fang mengangguk. Ketika Gu Shizen memberikan angka, itu memang angka astronomi. Bahkan seorang penggarap alam bencana biasa tidak akan mampu mengeluarkan jumlah yang begitu mengejutkan. Paling tidak, Gu Shizen tidak bisa mengeluarkan nomor sebanyak itu. Dia menyerahkan tas kosong itu kepada Gu Shizen dan memintanya untuk membawa kembali harta karun itu terlebih dahulu. Senior, tahukah kamu harta apa yang bisa menguatkan tubuh? Sejak dia ada di sini, Su Fang masih ingin membeli harta karun yang dapat membantu budidayanya. Li Zhe Ching dengan ringan berkata, sulit untuk mengatakannya. Ada banyak harta karun, segala macamnya, tetapi saya tidak dapat mengatakannya untuk saat ini. Saya dapat melihat bahwa tubuh fana Anda sudah luar biasa, jadi Anda tidak perlu melakukannya. Kembangkan tubuh fanamu dengan penuh semangat. Yang terbaik adalah jika kamu mengembangkan alat sihir dan kemampuan supernatural. Hanya dengan begitu kamu akan memiliki kesempatan untuk menantang pembangkit tenaga listrik bencana dalam waktu dekat. Gu Shizen kembali dengan cepat kali ini dengan tas kosong. Pikirannya memasuki tas kosong untuk melihatnya. Ada kualipil, batu kuning misterius, batu diok asal, dan sejumlah besar bahan lainnya. Ini Feng Xingzen dan Mo Fengjun. Di masa depan, mereka akan datang ke kota Sein Lotus untuk membeli material. Anda akan membantu mereka dalam kegelapan dan bekerja sama dengan baik. Setelah mendapatkan harta karun itu, Su Fang dan Li Zheqing berencana untuk pergi. Saat keluar dari kamar dagang, dia memberikan banyak instruksi, terutama memberitahu Gu Shizen untuk bekerja sama dengan Li Zheqing, Feng Xingzen, dan Mo Fengjun di masa depan. Wanita itu tidak sederhana. Su Fang tidak membiarkan Guxi mengirimkan barangnya. Dia berjalan menyusuri jalan bersama Li Zheqing, Feng Xingzen, dan Mo Fengjun. Namun ketika mereka hendak melewati kamar dagang pemberian abadi, kata-kata Li Zheqing menarik perhatian Su Fang. Di luar kamar dagang pemberian abadi, ada seorang wanita berpakaian biru dan bertopeng berdiri diam-diam di tengah kerumunan. Dia tidak memiliki aura yang mengesankan, juga tidak menarik perhatian. Tetapi karena itu, Li Zheqing memperhatikannya. Dia adalah seorang ahli kuno, jadi dia pasti tidak akan salah. Aura yang familiar. Dia dengan hati-hati berpakaian biru itu. Meskipun dia tidak bisa melihat penampilannya, aura dan persona halusnya tampak familiar. Tapi satu hal yang pasti, dia adalah murid dari sekte pemberian abadi. Li Zheqing mencari beberapa saat lagi. Konstitusi wanita itu tidak sederhana. Anak kecil, sekte pemberian abadi Anda seharusnya tidak memiliki banyak murid dengan tubuh fisik yang luar biasa. Teknik penginderaan, saya dapat memastikan bahwa kondisi wanita ini tidak sederhana. Terlebih lagi, kultivasinya sangat menakjubkan dan dia sangat kuat secara tidak normal. Dia menggelengkan kepalanya dan hendak pergi ketika dia menghela nafas. Dia yakin bahwa kebangkitan sekte pemberian abadi bukanlah suatu kebetulan. Tapi saat dia mengambil langkah, mata Su Fang tiba-tiba dipenuhi dengan keterkejutan. Lan Hai Cheng. Dua wanita berpakaian biru baru saja keluar dari kamar dagang pemberian abadi. Su Fang kebetulan melihat salah satunya dari sudut matanya. Itu tidak lain adalah Lan Hai Cheng, yang dia temui beberapa kali sebelumnya. Itu adalah Lan Hai Cheng, yang telah bertarung melawan kera dan anjing di Flying Immortal Island dan menekan kera seratus roh. Kamu tahu semuanya di alam bencana, tanya Li Zhe Ching dengan rasa ingin tahu. Junior tahu semuanya. Senior, kamu harus pergi dulu. Aku akan mengawasi secara diam-diam. Jika tidak ada apa-apa, aku akan segera kembali ke Pulau Setan Bintang 7. Jika penguasa lima racun ingin datang, Junior bisa menunggu sampai dia. Kita bisa pergi ke Pulau Setan Bintang 7 bersama-sama. Junior akan dengan hormat menyambut senior di sana. Su Fang membungkuk. Li Zhe Ching tidak keberatan dan menghilang ke kerumunan. Dia menemukan tempat sepi dan menyedot Feng Xingzhen dan Mo Fengjun ke dalam ruang kuning yang dalam. Ketika dia kembali ke jalan, dia kebetulan melihat kerumunan itu. Setelah mengikuti mereka sebentar, mereka bertiga memasuki kamar dagang pemberian abadi. Mungkinkah wanita itu adalah pemimpin fraksi Giyokwangi, Huang Lingyao? Su Fang berpikir dalam hati, Huang Lingyao adalah pemimpin Lan Haicheng, jadi dia pasti Huang Lingyao. Mereka bertiga sangat tertutup. Mengapa mereka memasuki kamar pemberian abadi dan menyembunyikan identitas mereka? Pertama, dia penasaran. Kemudian, dia teringat bahwa beberapa tahun yang lalu di gerbang Siansa, Huang Lingyao secara terbuka membela dirinya di depan 100 ribu murid dan memblokir Pangeran Sui. Setelah pertempuran itu, Su Fang merasa bahwa dia berhutang budi pada Huang Lingyao. Jika bukan karena dia, Pangeran Sui tidak akan membiarkannya pergi. Ini tidak semudah kehilangan lengan kirinya. Ayo masuk dulu dan pastikan itu Huang Lingyao. Lalu, aku akan berubah menjadi Fang Yue dan mengucapkan terima kasih padanya. Setelah berpikir sejenak, Su Fangda berjalan menuju kamar dagang pemberian abadi. Kamar dagang pemberian abadi terlalu kebetulan. Saat ini, ada banyak orang dan para pembudidaya keluar masuk. Itu sangat meriah. Setiap kultifator mengetahui asal mula kamar dagang pemberian abadi. Itu antara Dao Benar dan Dao Jahat. Banyak barang yang mereka jual tidak dapat dibeli di kamar dagang Dao yang benar. Ini tidak benar. Di lantai pertama, Su Fang melihat inti emas. Itu adalah inti emas yang ditinggalkan oleh ahli Dao Benar setelah kematiannya. Ada lebih dari selusin pola ilahi di pintu. Itu adalah harta karun. Hanya kamar pemberian abadi yang berani menjual inti emas seorang kultifator Dao yang benar dengan begitu berani. Ketika dia mencapai lantai tertinggi, hanya ada kurang dari setengah kultifator, namun masih ada lebih dari 200 orang yang mengelilingi konter berbeda. Su Fang melihat Lan Hai Cheng dan dua wanita lainnya sedang melihat sesuatu di depan konter. Su Fang, dengan aura seorang kultifator alam abadi biasa, dengan santai berjalan ke samping untuk menonton pertunjukan. Jimat Pemantapan Air Seorang ahli dari kamar dagang pemberian abadi berjalan mendekat dan memperkenalkannya kepada ketiga wanita tersebut. Ini adalah jimat pemantapan air yang telah mencapai tahap jiwa yang jumlahnya tidak banyak, jadi tidak ada ruang untuk negosiasi. Sangat penting untuk pergi ke perairan dalam. Berapa banyak yang kamu punya? Kami akan mengambil semuanya. Huang Ling Yao dan wanita lainnya tidak mengucapkan sepatah katapun. Lan Hai Cheng sedang berbicara dengan kamar dagang pemberian abadi. Pada akhirnya, mereka bertiga mengeluarkan harga tinggi untuk membeli beberapa lusin jimat pemantapan air. Su Fang tidak mengerti. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang jimat pemantapan air. Namun dalam kegelapan, guru agung Yue Zhen menjelaskan, jimat pemantapan air adalah sejenis jimat yang digunakan untuk mengendalikan perairan dalam. Misalnya, ombak, puting beliung, atau pusaran air dalam, semuanya memerlukan jimat pemantapan air. Saat ini, Lan Hai Cheng membeli gulungan lain. Setelah mereka pergi, Su Fang juga membeli satu. Delapan belas bandit air. Gulungan itu ternyata berisi daftar buronan penjahat. Itu juga merupakan peta wilayah perairan. Itu menunjukkan delapan wilayah perairan di alam hutan, terutama delapan belas wilayah perairan yang dipadatkan dengan truruns. Setiap wilayah pada awalnya dikuasai oleh bajak laut yang kuat. Setelah meninggalkan kamar dagang pemberian abadi, dia terus mengikuti ketiga wanita itu ke kamar dagang lain. Selama ini, Su Fang secara khusus mengetahui tentang daftar orang yang dicari. Delapan belas bandit air adalah ahli yang mendominasi suatu wilayah di wilayah perairan. Masing-masing adalah tiran suatu wilayah. Mereka memanfaatkan keunggulan wilayah perairan untuk mendominasi suatu wilayah. Beberapa bahkan mendirikan kerajaan air yang tidak kalah dengan kekuatan kelas dua. Berbagai kekuatan di alam hutan telah menghabiskan banyak uang untuk memberi penghargaan kepada delapan belas bandit air, berharap seseorang dapat membunuh mereka. Oleh karena itu, hadiah untuk setiap bajak laut sangatlah tinggi. Harga dasarnya adalah artefak sihir tingkat raja. Selama Anda membunuh para perompak dan membawa mereka kembali ke kamar dagang, Anda bisa menerima hadiahnya. Bajak laut pertama adalah Sui Wu Ying, salah satu dari delapan belas bandit air. Hadiahnya adalah artefak sihir tingkat raja dan sepuluh ribu pil perampas kehidupan. Tanpa disadari, pandangannya tertuju pada koordinat wilayah perairan pertama. Hadiahnya sangat tinggi. Sepuluh ribu pil penciptaan kehidupan yang merebut sudah cukup untuk menggerakkan hati pembangkit tenaga listrik Kalamiti Realem manapun. Bahkan pembangkit tenaga listrik Kalamiti Realem hanya bisa mengeluarkan beberapa ratus pil penciptaan kehidupan yang merebut kehidupan. Mungkin Kahlan Haicheng mengikuti Huang Lingyao ke sini untuk membunuh salah satu dari delapan belas bandit air. Dipenuhi rasa penasaran, setelah menunggu beberapa saat, ketiga wanita itu keluar dari kamar dagang. Su Fang menemukan tempat terpencil dan memanggil ketujuh budak itu. Dia menempatkan suan guang ke telapak tangan Feng Xingzen. Ambil sumber dayanya dan pergi ke Pulau Setan Bintang Tujuh. Tuan Yang Mulia Yuezen ada di sana. Anda harus menginstruksikan semua orang dengan benar untuk mulai memurnikan pil. Jika ada kesalahan, Anda tidak akan dimaafkan. Ayo pergi. Ketujuh ahli itu menerima perintah itu dan pergi. Mereka terus mengikuti ketiga wanita itu. Mereka tinggal sebentar di kamar dagang yang tidak mencolok. Setelah mereka pergi, Su Fang segera pergi mencari bosnya. Dia mengeluarkan uang untuk mencari tahu apa yang dibeli ketiga wanita itu. Mereka tidak membeli apa-apa. Mereka hanya meminta informasi. Ini rahasia. Kami para pedagang juga punya etika bisnis. Bosnya sangat cerdik. Su Fang mengeluarkan banyak batu roh dan bosnya segera mengubah penampilannya. Mereka bertanya tentang 18 bandit air, bajak laut nomor 1, Sui Wuying. Sui Wuying. Mungkinkah mereka ingin membunuh Sui Wuying? Saya harus mulai dengan badai sebelumnya. Saya tidak tahu kekuatan mana di dunia wutan yang menghabiskan banyak uang untuk mengundang banyak ahli untuk membunuh Sui Wuying. Hal ini menyebabkan keributan besar di dunia wutan. Beberapa-beberapa hari yang lalu, ada berita bahwa Sui Wuying telah membunuh banyak orang, menyebabkan para ahli tersebut tidak dapat kembali. Tapi sekarang berbeda. Kudengar iblis yang kuat juga datang mencari Sui Wuying untuk mendapatkan hadiah. Iblis itu sangat kuat, dan dia terkenal di dunia wutan. Dia adalah iblis yang melakukan segala macam kejahatan. He he, itu dia juga rumor lainnya. Misalnya, beberapa orang mengatakan bahwa Sui Wuying mencuri harta tertinggi dari kekuatan besar, yang membuat mereka marah dan membuat mereka ingin menyingkirkannya. Ada yang mengatakan bahwa Sui Wuying memiliki semacam teknik budidaya yang hebat. Menginginkan kekuatan, itulah sebabnya mereka diam-diam mengirim ahli untuk menyerangnya. Bagaimanapun, Sui Wuying adalah bandit hebat yang berspesialisasi dalam melawan kekuatan besar. Dia tidak memiliki konflik apapun dengan sebagian besar kultifator. Bos mengambil uang itu dan menceritakan semuanya dalam satu tarikan napas. Ketiga wanita itu pasti sedang memikirkan Sui Wuying. Su Fang segera menyusul ketiga wanita itu. Sambil menatap mereka, dia berkata, masalah ini tidak ada hubungannya dengan saya. Dia menatakan bahwa Sui Wuying sangat kuat. Huang Lingyao mungkin tidak akan mendapat manfaat darinya. Jika saya dapat membantu, aku bahkan bisa membalas budi Huang Lingyao. Setelah ragu-ragu beberapa saat, akhirnya dia memutuskan untuk mengikuti ketiga wanita tersebut. Itu tidak akan memakan banyak waktu, dan dia juga ingin melihat betapa kuatnya tubuh desolate Huang Lingyao. Ketiga wanita itu membeli harta pertahanan tipe air dari pedagang lain. Mereka bola balik dan mempersiapkan banyak hal sebelum meninggalkan kota Saint Lotus. Aku punya Raja Lintah, jadi aku bisa pergi kemanapun di wilayah air. Benar, aku juga punya iblis. Jika aku punya kesempatan, aku bisa menekan pelayan iblis yang kuat. Su Fang segera mengikuti ketiga wanita itu keluar dari kota Saint Lotus. 386. Tata letak alam hutan dan alam Zuo sedikit berbeda. Alam Zuo sebagian besar merupakan alam tunggal, sedangkan alam hutan dipenuhi dengan badan air dengan ukuran berbeda. Beberapa hari kemudian, setelah melewati wilayah Sektero Abadi dan Pegunungan Seribu Lapisan, mereka tiba di wilayah perairan tanpa batas. Berdasarkan koordinat pada daftar pencarian, wilayah perairan di depan terletak di tengah tiga benua. Itu adalah wilayah perairan tempat banyak petani datang dan pergi. Bajak laut nomor satu, Sui Wuying, menduduki wilayah yang disebut wilayah perairan Jingluo. Wilayah perairan Jingluo sebelumnya tidak diketahui publik. Tapi seribu tahun yang lalu, seorang bajak laut yang tiada taranya muncul di sini dan namanya tersebar luas. Secara khusus, dikabarkan bahwa bajak laut ini adalah salah satu keindahan alam hutan yang diakui publik. Kekuatan yang paling dekat dengan wilayah perairan Jingluo adalah Sekte Roh Abadi. Yang lain semuanya adalah kekuatan kelas dua. Sui Wuying benar-benar tahu cara memilih tempat. Tanpa kekuatan besar, siapa yang mampu menekannya. Terbang melintasi langit, dia menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa untuk mencium, merasakan, dan indera lainnya untuk mengikuti di belakang ketiga wanita yang 10 ribu meter di belakangnya. Tak lama kemudian, sebuah benua kecil muncul, dan mereka bertiga terbang ke dalamnya. Ketika Sufang tiba, dia melihat ada juga sebuah kota di sini. Itu juga sangat ramai. Melihat ke bawah dari langit, kota ini ramai dengan aktivitas. Namun dari dekat, mustahil untuk mengetahui bahwa ini adalah benua di dalam wilayah perairan. Yang membingungkan Sufang adalah mereka bertiga menghabiskan sedikit waktu terbang ke pegunungan. Ada kota yang hancur di kedalaman, dan tidak ada seorang pun di sana. Mereka bertiga tiba di kota yang hancur itu. Mereka terus bergerak melewati reruntuhan, berhenti di sana-sini. Tidak diketahui mengapa mereka datang ke sini. Sufang menyembunyikan auranya dan memasuki hutan. Dia berjalan mengelilingi kota yang hancur, menggunakan pendengarannya untuk melihat apa tujuan mereka. Kakak-kakak magang. Lan Haicheng dan wanita lainnya tiba-tiba membungkuk dan meninggalkan reruntuhan. Wanita berkerudung itu seharusnya adalah Huang Lingyao. Temperamen misterius dan istimewa itu jelas tidak salah. Huang Lingyao berdiri di reruntuhan, menunggu beberapa saat. Saat ini, sosok hitam datang dari sisi lain reruntuhan. Itu sangat cepat, dan dalam waktu singkat, itu muncul di depan Huang Lingyao. Itu juga seorang wanita. Berbeda dengan jubah biru Huang Lingyao yang dipenuhiki spiritual, wanita itu mengenakan pakaian hitam ketat. Sosoknya hampir meledak, dan rambut hitamnya berayun tertiup angin. Wanita itu juga menggunakan shell untuk menutupi wajahnya, dan hanya sepasang matanya yang dalam dan berair yang terlihat. Saya tidak bisa melihat basis kultivasinya. Mungkinkah dia adalah seorang kultivator kesengsaraan lainnya? Dan dia tidak memiliki satu pun dari tujuh kemampuan ilahi pada dirinya, juga tidak memiliki aura asal-usul gerbang penyegel abadi. Su Fang diam-diam menatap wanita berpakaian hitam itu, mencoba mencari tahu identitasnya. Dia awalnya berpikir bahwa dia adalah murid tingkat tinggi dari sekolah penyegel surgawi, tetapi ditolak. Sudah berapa lama kamu tidak berada di sini? Wanita berbaju hitam itu tiba-tiba berkata pada Huang Lingyao. Huang Lingyao menganggup dan berkata dengan suara serak, sudah seratus tahun. Selama ini, saya telah memikirkan cara untuk meningkatkan kekuatan saya dan berusaha menjadi pemimpin baru dari sekte penyegel surgawi. Pihak lain bertanya lagi sambil melirik ke sekeliling. Mengapa kamu membawa orang luar ke sini? Mereka adalah ajudan kepercayaanku, dan mereka sangat dekat seperti saudara perempuan. Kuharap mereka bisa membantu kali ini. Kaka, kamu tidak perlu khawatir tentang mereka. Mereka sudah bersamaku selama ratusan tahun, dan saya telah memujinya berkali-kali. Mereka benar-benar dapat dipercaya. Baik, kaka percaya padamu dan semua yang telah kamu lakukan. Mungkinkah kamu belum mengalahkan Pangeran Sue dan Seng Changsheng untuk menjadi pemimpin berikutnya dari sekte penyegel surgawi? Kaka perempuan, kamu meremehkan Pangeran Sue dan Seng Changsheng. Keduanya tidak sederhana. Pangeran Sue memperoleh warisan seorang dewa di tahun-tahun awalnya. Dewa itu masih hidup, dan Pangeran Sue mampu mewariskan teknik kepada dia melewati kehampaan dari dunia kecil ke dunia besar, membuat Pangeran Sue terus tumbuh lebih kuat. Adapun Seng Changsheng, meskipun saya tidak tahu siapa dia, dia dilahirkan dengan kekuatan ilahi dan pertahanan yang menakjubkan. Tubuh fisiknya sekuat artefak dharma bermutu tinggi. Saya harus mengambilnya selangkah demi selangkah. Pangeran Sue sebenarnya memiliki seorang imortal di dunia besar yang meneruskan teknik melalui kehampaan. Kedua wanita itu seperti teman lama di kedalaman reruntuhan, saling berbisik. Su Fang, yang telah maju ke alam abadi dan mengubah tubuh kedagingannya, secara alami mendengar segala sesuatu dalam jarak seribu meter darinya. Dia tidak peduli dengan tujuan Huang Lingyao datang ke sini, karena sosok yang sangat kuat muncul di benaknya, Pangeran Sue. Dia berpikir bahwa budidayanya telah maju pesat dalam beberapa tahun terakhir, memperoleh botol biok raksasa, mayat dewa, guru agung Yuezen, dan sejumlah besar komandan junior. Kemudian, jika dia bekerja keras selama beberapa tahun lagi, dia akan mampu menantang Pangeran Sue dalam waktu 10 tahun. Namun kini, setelah mengetahui rahasia Pangeran Sue dari Huang Lingyao, hati Su Fang mencelos. Seorang dewa yang meneruskan teknik melalui kehampaan kepadanya. Bukankah itu berarti seorang dewa sedang membersihkan sum-sumnya dan memberinya pencerahan? Kekal. Bidang dao abadi. Sue Fang secara pribadi telah merasakan betapa kuatnya dewa. Misalnya, naga banjir kuno adalah keberadaan yang tiada taranya. Jika bukan gerbang siansa, artefak dao normal tidak akan mampu menekannya. Para ahli seperti Raja Embun Beku dan Raja Api Tubuhnya dibelenggu, tetapi mereka masih lebih kuat dari Li Zhe Ching, Guru Agung Yuezen, dan Raja Bulu Hijau. Tanpa bayangan, Huang Lingyao memanggil dengan lembut, menyebabkan perhatian Su Fang tertuju pada wanita berbaju hitam itu. Tanpa bayangan. Air tanpa bayangan. Mungkinkah wanita berpakaian hitam itu merasa tidak senang dan tiba-tiba bertanya, kamu jangan memanggilku kakak. Sepertinya kamu telah menjadi salah satu dari tiga penguasa dao dari sekte penyegel abadi. Sudah waktunya untuk meninggalkan perairan ini. Kamu dan aku bisa pergi ke dunia yang lebih luas untuk berkultivasi. Dengan kekuatanmu, kemanapun kamu pergi, kamu akan menjadi murid dao soverein. Di masa depan, kamu akan mampu untuk mengendalikan dunia. Mengapa Anda mengembara di perairan ini selama seribu tahun dan menarik begitu banyak ahli untuk membunuh Anda? Sebagai kakak perempuanmu, tentu saja aku senang kamu telah mencapai levelmu saat ini. Tapi setiap orang punya pilihan berbeda. Ini adalah tempat di mana aku dibesarkan. Kamu dan keluargaku terkubur di bawah reruntuhan ini. Bagaimana aku bisa memberi mereka naik? Selanjutnya, setelah seribu tahun berkultivasi, saya telah mencapai tingkat yang sama dengan Anda. Bahkan jika Anda adalah murid Zundao, saya belum tentu kalah dari Anda. Saya yakin. Jangan membicarakan hal ini. Jarang sekali kita bertemu satu sama lain sekali dalam seratus tahun, jadi kita tidak akan sedih. Wanita berbaju hitam memancarkan cahaya lima warna. Pakaian hitamnya menghilang, dan dia sekarang mengenakan gaun seputih salju. Dia memimpin jalan dan bertemu dengan dua wanita dari Blue Ocean City. Mereka berempat terbang sebentar dan memasuki kota. Su Fang tiba di kota dan mengunci auranya. Itu adalah toko kecil. Itu tidak bisa dibandingkan dengan faksi besar. Itu hanya toko biasa. Hanya ada dua lantai di toko itu, tetapi setidaknya ada beberapa ratus orang yang berdagang. Su Fang merasakan keempat wanita itu berada jauh di dalam penghalang. Dia berpura-pura mencari harta karun dan diam-diam menggunakan pendengarannya. Segera, suara yang familiar terdengar. Itu adalah kota Lautan Biru. Kakak senior, siapa dia? Seorang teman lama yang kutemui di tahun-tahun awalku. Seperti keluarga, beristirahatlah dengan baik di kota ini. Jangan khawatir tentang hal lain. Saat ini, Huang Lingyao keluar. Dia sendirian. Tak lama kemudian, wanita berbaju putih juga muncul. Keduanya pergi ke lantai dua dan mendekati jendela. Huang Lingyao berkata dengan lembut, karena ada banyak ahli yang datang untuk berurusan denganmu. Mengapa kamu pergi ke wilayah air? Kamu harus tinggal di sini sebentar. Semuanya akan berakhir. Kamu harus meninggalkan semuanya di sini. Kamu memiliki kamar perdagangan dan banyak sumber daya. Mengapa Anda mengambil risiko? Aku berspesialisasi dalam wilayah air. Aku tidak bisa dipisahkan dari wilayah air selama sisa hidupku. Selain itu, meskipun aku menjadi lebih kuat, aku tidak bisa meninggalkan tempat ini. Ada alasan mengapa mereka datang untuk berurusan dengan aku kali ini. Mungkinkah mereka ingin harta karun itu diserahkan kepada suster? Belum lama ini, disarang wilayah air di bawah kendaliku, gelombang besar tiba-tiba naik dan menelan banyak kapal dagang yang lewat. Pusaran spasial tiba-tiba terbentuk di langit. Domain Air Para penggarap yang menyaksikan kejadian ini segera menyebarkan berita. Faksi besar di benua sekitarnya segera mengetahui bahwa ada harta karun luar angkasa di Domain Air. Jika bukan karena harta karun itu, mereka tidak akan mau melakukannya. Menghabiskan begitu banyak upaya untuk berurusan dengan saya. Selama bertahun-tahun, saya tidak melepaskan kapal dagang apapun yang lewat, tetapi saya tidak melakukan apapun kepada petani biasa. Anda tahu mengapa saya melakukan ini? Seribu tahun yang lalu, orang yang menghancurkan rumah kami adalah ahli dari faksi besar tertentu. Saya tahu perasaan Sister Bai. Huang Lingyao gemetar. Dia sangat lemah sehingga dia merasa seperti akan jatuh ke tanah. Jadi di sekte penyegel abadi, bahkan murid Soferendau yang kuat pun seperti wanita biasa di depan orang yang mereka cintai. Kalau begitu Huang Lingyao bukanlah seorang kultifator yang lahir di dunia Zuotian. Dia lahir di wilayah Air Jingluo dan merupakan saudara perempuan Sui Wuing. Su Fang, yang berpura-pura mencari harta karun, berjarak kurang dari 10 meter dari mereka berdua. Dia sangat terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa murid Soferendau dari satu dunia dan bajak laut dari dunia lain akan menjadi saudara perempuan. Kalau begitu, alasan Huang Lingyao datang ke wilayah Air Jingluo sangatlah sederhana. Dia datang untuk membantu Sui Wuing melewati situasi sulit ini. Keduanya meninggalkan lantai dua. Ketika Su Fang tiba di bawah, mereka berdua meninggalkan toko dan terbang ke udara. Di awan yang tinggi di langit, kedua wanita itu berpakaian hitam. Ayo ikuti mereka. Bagaimanapun, dengan Raja Lintah, aku tidak perlu terkekang di wilayah Air. Keduanya harus pergi ke kedalaman domain air. Su Fang mengikuti mereka dari ketinggian rendah. Dia juga menggunakan kemampuan puncak kesempurnaannya untuk mengikuti mereka. Dua jam kemudian, mereka seharusnya sudah sampai di pusat wilayah Air Jingluo. Pulau itu tidak terbatas, dan mereka kadang-kadang bisa melihat pulau-pulau. Setelah terbang beberapa saat, tiba-tiba mereka sampai di suatu tempat yang anginnya menderu-deru dan ombaknya menyapu. Apalagi kawasan ini dipenuhi kabut. Begitu mereka memasuki kabut, ombak dan memperhatikan arahnya. Untungnya, mereka memanggil Raja Lintah dan bersembunyi di dalamnya. Beberapa saat kemudian, mereka sampai di sebuah pulau kecil yang telah diserang dan diubah menjadi reruntuhan. Mereka bisa melihat sisa-sisa beberapa bangunan. Ini seharusnya menjadi sarang Sui Wuying. Saudari, mungkinkah mereka telah memperoleh harta karun dari luar angkasa? Di dalam ombak, Huang Lingyao dan Sui Wuying tidak terpengaruh oleh ombak. Sui Wuying khususnya tampaknya mampu mengendalikan ombak, dan ombak itu akan selalu terpisah darinya. Kali ini, saya memanggil Anda ke sini karena saya berharap dengan bantuan Anda, kami dapat menyatu dengan harta karun itu terlebih dahulu. Dengan begitu, semua rencana orang-orang jahat itu dengan sendirinya akan gagal. Pintu Mistik Pusaran Air Sui Wuying meraih air dengan kedua tangannya. Air dingin mengembun menjadi pintu mistik, dan Sui Wuying memimpin Huang Lingyao ke pintu mistik. Saat ini, Raja Lintah telah tenggelam ke dalam air. Sufang memeriksa lapisan pertahanan daging Raja Lintah. Di bawah air yang bergejolak, sebenarnya ada puting beliung yang tampak seperti akar pohon besar yang menjulur ke dalam air. Kemampuan air yang sangat kuat. Tidak heran dia bisa bergerak tanpa hambatan di wilayah air Jingluo. Kemampuan Sui Wuying sudah setara dengan monster. Dapat dikatakan bahwa di dunia bawah laut, tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Tuan, dalam beberapa mil dari wilayah air, ada banyak aura kultifator. Mereka diam-diam mengikuti puting beliung dan mendekati kedalaman wilayah perairan. Saat ini, Raja Lintah merasakan banyak aura. Tidak apa-apa. Mereka seharusnya adalah para kultifator yang datang ke sini untuk mencari harta karun. Selama mereka bukan pengguna seni dewa atribut air, apa gunanya datang ke sini? Terlebih lagi, akan lebih baik lagi jika mereka datang. Dengan cara ini, kamu bisa menekan mereka. Saya kebetulan membutuhkan lebih banyak budak untuk memurnikan pil untuk saya. Bawahan ini mengerti. Raja Lintah memperlihatkan tatapan ganas. Pegunungan bawah laut yang sangat mengejutkan muncul di dunia bawah laut. Siapa sangka akan ada hutan menghijau yang tumbuh di pegunungan? 387 Hutan bawah laut, setelah diperiksa lebih dekat, sebenarnya adalah ganggang yang sangat besar. Ganggang ini seharusnya memiliki sifat setan. Karena lengan kiri Sufang berdengung sedikit, menandakan bahwa hutan alga memiliki energi spiritual. Puting beliung di depan seperti monster bawah air. Ia melewati hutan bawah laut dan puncak pegunungan, lalu memasuki ngarai bawah air. Di salah satu ujung ngarai, ada retakan. Tampaknya ada sesuatu yang menghantam ngarai dengan kekuatan yang sangat besar, meninggalkan lubang yang dalam. Aura menakutkan dilepaskan dari kedalaman ngarai, Tuan. Huang Lingyao dan Sui Wuying menaiki puting beliung dan memasuki ngarai. Lich King datang ke sisi ngarai saat ini, detak jantungnya semakin cepat dengan gelisah. Dia buru-buru melepaskan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa dan merasakan ngarai di bawah. Siapa yang tahu bahwa sebelum dia merasakan sesuatu, Rocky Dharma Ungu di lengan kanannya tiba-tiba merasakan sesuatu. Kekuatan Raja Lintah yang kuat tidak diragukan lagi berada di bawah alam air. Dia benar-benar merasakan Aura yang menakutkan. Rocky Dharma Ungu juga bergerak saat ini. Suan Huang melintas, dan bahkan roh asli Raksasa Jade bereaksi saat ini. Tuan, itu adalah senjata ajaib yang sangat kuat. Terlalu menakutkan. Pada jarak seperti itu, ada kekuatan untuk mengusir kita. Saya juga merasakannya. Raksasa Jade merespons dengan sedikit ketakutan. Su Fang terkejut. Kedua harta karun transcendent tingkat raja sebenarnya merasa terancam oleh kekuatan yang diproyeksikan oleh harta karun transcendent yang tidak diketahui. Dia bertanya dengan cemas, Suan Huang, kamu merasakan Gerbang Sianza. Mungkinkah senjata ajaib ini telah mencapai level yang sama dengan Gerbang Sianza? Suan Huang berkata, saya tidak bisa mengatakannya. Gerbang Sianza tidak dapat dijelaskan. Kekuatan senjata ajaib yang tidak diketahui ini sangat menakutkan. Guru, bukankah Anda memiliki Manik Dao? Manik ini adalah senjata Dao, tetapi tidak memilikinya. Kekuatan yang membuatku gemetar. Ini jelas merupakan senjata Dao yang berkali-kali lipat lebih kuat dari Maniknya. Manik itu, mungkin di dunia besar, hanyalah senjata Dao biasa, seperti senjata sihir tingkat rendah di dunia kecil. Raksasa Jade merespons. Apapun yang terjadi, ayo pergi dan lihat dulu. Karena ada senjata ajaib yang ampuh, mereka harus pergi dan melihatnya. Harta karun seperti itu jarang terjadi. Kecuali Gerbang Sianza, Su Fang belum pernah melihat senjata Dao yang sangat kuat. Buku Surgawi Iblis Zen Yuan di tangan Li Hao Ji juga sangat kuat. Hu hu. Saat ini, ada beberapa percikan di sekitarnya. Melihat ke atas, sebenarnya ada selusin lampu kristal seperti gelembung yang perlahan mendekati ngarai. Di dalam setiap gelembung ada sekitar selusin penggarap yang naschen realem, dan bahkan penggarap alam kesengsaraan. Gelembung itu melepaskan kekuatan penginderaannya, datang jauh-jauh dari pegunungan bawah air, dan secara bertahap memunci targetnya, Grand Canyon. Meneguk. Raja lintah melintas dan memasuki ngarai. Su Fang merasakan gelembung di atas. Dia tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa mereka adalah pembangkit tenaga listrik yang datang untuk membunuh Sui Wu Ying dan mencuri hartanya. Ada hampir 200 orang, serta beberapa pembangkit tenaga listrik alam bencana. Mereka yang datang tidak datang dengan niat baik. He he, senang sekali kamu ada di sini. Saya punya kesempatan untuk menekan para ahli ini. Raja lintah terus maju ke kedalaman ngarai. Seolah-olah dia sedang meluncur. Kecepatannya sangat cepat, tapi dia tidak melakukan gerakan apapun. Cahaya unik perlahan muncul dari kedalaman ngarai yang gelap. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya sampai di dasar ngarai. Tanpa diduga, ada tanaman bawah air iblis yang tak terhitung jumlahnya di dasar ngarai, membentuk hutan ngarai. Seolah-olah sekelompok setan sedang membangunkan hibernasi mereka. Jika bukan karena keberanian alami Raja Lintah dan Su Fang, dia pasti takut sampai-sampai ingin pergi. Beberapa ratus meter di depan, ada juga penghalang seperti gelembung. Di sekitar penghalang terdapat reruntuhan yang telah dibuat belum lama ini. King sedang duduk bersila di kedua sisi pedang King Feng yang melayang. Pedang King Feng. Pedang King Feng inilah yang tampaknya tidak memiliki ketajaman apapun, tetapi kekuatan ilahi tak kasat mata yang dipancarkannya menyebabkan harta magis Su Fang bergetar. Roh hukum Qi Umu juga bergerak perlahan. Bukan karena ia takut pada pedang King Feng, tapi untuk beberapa alasan, ia sepertinya memiliki perasaan khusus terhadap pedang King Feng. Sui Wu Ying memang pengguna kemampuan dewa tipe air. Bahkan tanpa jimat penstabil air atau harta magis lainnya, dia dapat mengendalikan air dalam-dalam jarak 100 meter dan mengumpulkan pedang King Feng bersama dengan Huang Ling Yao. Namun, pedang itu adalah sebuah harta tertinggi. Saya khawatir mereka berdua tidak akan dapat mengumpulkannya dalam waktu singkat. Bahkan mungkin sulit untuk mengumpulkannya dengan sukses. Harta semacam ini, bahkan jika yang abadi turun ke fana dunia, dia tidak akan bisa menggerakkannya sama sekali. Su Fang membiarkan Raja Lintah bersembunyi di hutan dan menunggu. Dia tidak punya ide apapun tentang harta karun itu. Dia hanya ingin membalas budi Huang Ling Yao. Pada saat yang sama, dia ingin melihat apakah dia bisa menekan para budak. Dia kekurangan budak untuk memurnikan pil. Desis, desis. Setelah menunggu lama, para ahli itu tidak muncul. Sepertinya mereka tidak yakin di mana harta karun itu berada. Namun, tiba-tiba ada pergerakan di hutan di belakang mereka. Itu adalah Iblis Air. Ia sangat kuat. Raja Lintah yang berhibernasi dan tidak bergerak melihat ke belakang. Su Fang juga melihat apa yang dilihatnya. Benar saja, Iblis besar menakutkan yang tampak seperti ular melintas di hutan dalam keadaan gelap gulita. Apalagi tanaman air di hutan justru menyerang Big Goblin. Mereka memang memiliki sifat setan. Tuan, lihat, ini bukan hanya satu Iblis Air. Ada lebih banyak Iblis Air yang bergegas. Raja Lintah mendongak lagi. Ada banyak gelembung yang mengalir deras. Di dalam setiap gelembung ada Iblis Air yang kuat. Mereka akan menyergap para ahli di atas. Lich King, naiklah dan ambil kesempatan ini untuk menekan para ahli itu. Mereka tentu saja bukan tandingan Iblis Air. Ini juga waktu terbaik untuk menekan mereka. Su Fang tersenyum licik. Raja Lintah segera bergegas keluar dan melompat dari hutan. Seperti kilat, Raja Lintah terbang jauh sebelum membentuk percikan. Pada saat ini, di udara di atas ngarai lainnya, ada juga lebih dari sepuluh setan air yang terbang menuju ngarai. Tampaknya monster yang bersembunyi di perairan dalam telah merasakan kehadiran manusia. Di atas ngarai, air dalam jumlah besar dan harta sihir bertabrakan. Beberapa setan air mengepung penghalang yang dibentuk oleh para ahli dan mulai menyerang. Mereka memuntahkan ki iblis, menyebabkan air dalam menyerang penghalang berulang kali. Semakin banyak setan air yang menyerang. Ketika mereka melihat penghalang itu, mereka memuntahkan gelombang kekuatan suci, menyebabkan penghalang itu berguncang dan hancur. Setan air ini semuanya berada di alam yang jiwa. Dengan keunggulan perairan dalam, mereka semua sangat kuat. Beberapa ki iblis mereka mengandung racun, menyebabkan para penggarap semakin menderita. Namun, di antara mereka adalah ahli bidang kalamiti. Mereka bukanlah kultifator biasa. Ketika para ahli ini menggunakan kemampuan alam bencana mereka, siapa di antara mereka yang tidak berspesialisasi dalam teknik air. Namun, mereka dapat mengendalikan sejumlah air dan melepaskan kemampuan ilahi, menyebabkan iblis air berhamburan. Terutama ketika mereka memanggil harta sihir tingkat kerajaan, kekuatan mereka tidak terbatas. Ketika iblis air merasakan harta sihir tingkat kerajaan, mereka hanya bisa menyerang ahli alam jiwa yang lainnya. Suara mendesing. Lima ahli bidang bencana terbang keluar dari penghalang yang berbeda. Budidaya orang-orang ini harusnya serupa dengan budidaya Gusisen. Kekuatan mereka seharusnya mencapai level Blue Ocean City. Namun, ada seorang pria berjubah hitam di antara mereka. Auranya sangat aneh, dan budidayanya sangat mendalam. Seorang ahli iblis Dao. Kelima ahli itu langsung membunuh jalan mereka ke dalam ngarai, meninggalkan lebih dari seratus ahli alam jiwa yang untuk bertarung dengan lebih dari dua puluh setan air di perairan dalam. Raja Lintah bertanya, Tuhan, Sufang sangat tenang saat dia melihat kelima ahli itu pergi. Matanya tiba-tiba menajam. Tekan ahli manusia terlebih dahulu, lalu tekan iblis air. Dengan kekuatan dan kecepatanmu, tidak ada iblis air di sini yang bisa menjadi lawanmu. Ya, guru, ada beberapa manusia ahli yang jatuh ke air dalam dan diserang oleh iblis air. Dengan mengayunkan ekornya, Raja Lintah langsung berenang menuju pegunungan. Di bawah ngarai, Kak, seseorang akan datang. Aura mereka sangat familiar. Mereka pasti orang-orang yang mengelilingiku dan menghancurkan Dojoku beberapa waktu lalu. Di sekitar pedang berharga tajam biru langit, kedua jari Sui Wuying memancarkan aura dingin yang menyelimuti pedang itu. Khususnya, dari matanya dan mata Huang Lingyao, aura perak samar terpancar. Aura misterius inilah yang mampu menekan aura Azure Shardsword. Harta karun seperti itu sepertinya mengenali aura misterius kedua wanita itu. Kakak, pergi dan tangani mereka. Tapi di dunia bawah laut ini, kakak perempuan adalah rajanya. Kakak, kamu bisa mengambil pedang abadi terlebih dahulu dan menggabungkannya nanti. Pedang abadi ini benar-benar sangat kuat. Rasanya tidak kalah dengan gerbang siansa. Dengan harta ajaib ini, saudari pasti akan menjadi ahli terkuat di dunia wutan ini. Huang Lingyao langsung berdiri. Pada saat ini, dia dengan tenang berjalan keluar dari wilayah perairan yang dikendalikan oleh Sui Wuying. Suara mendesing. Tekanan mengerikan dari air dalam sepertinya menelan Huang Lingyao. Suara mendesing. Pada saat yang sama, iblis air yang bersembunyi di kegelapan melihat Huang Lingyao keluar. Mungkin iblis air terlalu takut pada pedang abadi, jadi dia tidak bergerak. Namun saat ini, Huang Lingyao ditinggalkan sendirian dan baru saja diserang oleh iblis air. Ia menggigitnya dan menimbulkan gelombang setinggi beberapa kaki. Iblis kecil, kamu sedang mendekati kematian. Telapak tangan Huang Lingyao menyentuh udara. Itu lembut dan indah, tapi juga membawa rasa tajam. Dia meraihnya dengan kecepatan kilat, dan beberapa sinar cahaya berkedip di telapak tangannya. Siapa? Siapa? Big Goblin masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tubuhnya secara paksa terkoyak menjadi beberapa bagian oleh kekuatan tak terlihat di sekitarnya. Potongan daging jatuh. Big Goblin bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun dari Huang Lingyao. Dia membentuk segel lainnya. Air di sekitarnya berhenti, dan air dalam di bawah kakinya mulai mengembun menjadi sekuntum bunga. Huang Lingyao menginjak bunga ombak dan terbang ke puncak ngarai. Pedang abadi. Di tengah ngarai. Hanya satu orang dan satu pedang yang tersisa. Menghadapi pedang tajam Azure, Sui Wuying memadatkan darah dan kinya. Kamu datang dari dunia luar, seperti kekuatan dunia luar yang turun ke dojoku. Kenapa kamu datang ke sini untuk bergabung denganku? Dengan konstitusiku, aku pasti bisa menyempurnakan kemampuanmu di masa depan. Pedang abadi berdengung sedikit. Tidak diketahui apakah ia benar-benar memahami apa yang dikatakan Sui Wuying. Di udara ngarai. Apakah dia Sui Wuying? Kelima ahli itu tiba-tiba dihadang oleh Huang Lingyao bertopeng yang sedang menunggangi bunga ombak. Jahat. Sosoknya sama, tempat yang seharusnya besar cukup besar, tempat yang seharusnya bulat cukup bulat, matanya yang dingin juga sama. Itu dia, Sui Wuying. Jika kita bekerja sama untuk menjatuhkannya, kita tidak hanya akan mendapatkan harta karunnya, kita juga akan mendapatkan keindahan domain wutan yang terkenal. Cek, cek. Kempat ahli itu tertawa serempak, gemetar. Orang jahat, kita masih belum tahu siapa yang akan mati di sini hari ini. Mata dingin Huang Lingyao dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Setan itu kejam. Sui Wuying, layani aku dengan patuh. Jika tidak, aku akan menyaringmu menjadi budak seks. Kamu akan mengizinkanku bersenang-senang siang dan malam dan menggunakanmu untuk berlatih seni bela diri. Bahkan tidak sebaik sekelompok hewan. Kami adalah binatang, bunuh. Di bawah perintah iblis, mereka berlima mengumpulkan sejumlah besar rune. Membelanjakan. Satu demi satu rune bergegas menuju Huang Lingyao. Ini adalah rune api mengamuk. Mata Huang Lingyao membelalak. Ya, kamu juga pengguna kemampuan ilahi air. Terakhir kali aku bertarung denganmu, kidinginmu sangat menakutkan. Tapi raging flame rune ini khusus digunakan untuk menekan kidingin. Kamu tidak bisa melarikan diri hari ini. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Dalam sekejap, sejumlah besar raging flame rune meledak dan serigala api yang berputar bersama dengan lima ahli menekan Huang Lingyao. Api yang begitu luas bahkan membuat air di sekitarnya mendidih. Beberapa makhluk bawah air langsung memutih dan dibakar hidup-hidup. Suara mendesing. Sinar pedangki melesat keluar dari mata Huang Lingyao, menebas bagian bawah lapisan api menakjubkan yang menekannya. 388. Z Z Z Z Z Z. Pedangki ini meledak dari matanya, menyebabkan kilat meletus dari bawah. Itu seperti cambuk, menyebabkan kobaran api meningkat sedikit. Bang! Bang! Kelima raksasa itu mundur selangkah. Salah satu ahli jalur iblis berteriak kaget, wanita yang sangat kuat. Bahkan saat menghadapi kami berlima, serangannya masih sangat ganas. Kalian orang-orang dari jalur korupsi hanyalah sekelompok udang di hadapanku. Kalian bukan apa-apa. Hari ini, tidak ada dari kalian yang akan pergi. Aura Huang Lingyao perlahan menyebar. Seorang murid dari salah satu dari tiga penguasa dao di sekte penyegel surgawi akan menunjukkan kekuatan yang akan menghalangi para jenius yang tak terhitung jumlahnya dari sekte penyegel surgawi. Wanita ini benar-benar tak terduga. Bunuh. Kelima ahli itu semuanya melepaskan void palm arts mereka. Telapak tangan satu demi satu membentuk telapak tangan tak berbentuk yang menekan kekuatan api. Seluruh lapisan api yang menyala berubah menjadi telapak tangan menyala yang membelah perairan dalam, membentuk kekuatan pemotongan yang sangat besar dari bila air. Guyuran. Huang Lingyao berdiri melawan cipratan air. Cahaya mistik merah menyala di sekujur tubuhnya, menimbulkan suara mendesis. Tidak ada yang tahu kemampuan ilahi macam apa itu. Bang. Suan Guang yang berwarna merah menghantam telapak tangan besar itu. Ruang di perairan dalam berguncang, dan pusaran air sedalam seribu meter pun terbentuk. Ini adalah aspek menakutkan dari ahli alam bencana. Ki astral dan tekanan yang mereka ciptakan dapat menyebabkan kehancuran total. Bang. Suan Guang merah tua lainnya menghantam telapak api besar yang mengamuk. Kelima ahli di atas berulang kali menyerang dengan telapak tangan. Segala jenis kekuatan sihir melonjak, terkondensasi menjadi semua jenis kemampuan ilahi yang dituangkan ke dalam telapak api yang mengamuk. Mereka ingin menggunakan telapak tangan besar ini untuk menggabungkan kekuatan mereka dan menggunakan kemampuan ilahi mereka untuk membunuh Huang Lingyao. Huang Lingyao, sebaliknya, tidak bingung sama sekali. Dia tidak terburu-buru sama sekali. Kekuatan dharmanya mengusir cahaya mistik, dan kemampuan mistiknya membuat cahaya mistik dari telapak tangan raksasa yang menyerang menjadi semakin mempesona. Di atas ngarai. Hati-hati, itu lintah goblin besar. Lapisan bawah, tengah, dan atas ngarai semuanya bertempur. Seekor lintah hitam merayap menembus ombak dan membuka mulutnya, menelan seorang kultifator yang sol yang terbelenggu oleh air yang dalam ke dalam perutnya. Faktanya, begitu memasuki perutnya, ia tersedot ke dalam lempeng darah iblis sejati Sufang dan dipenjarakan di dalamnya. Para pembudidaya yang sol, yang telah tersebar oleh monster air dan tidak dapat bergabung untuk menghadapi monster air, melihat raja lintah dan buru-buru lari menyelamatkan nyawa mereka. Kuku-ku. Raja lintah memang adalah goblin besar air. Seolah-olah dia sedang melintasi dunia perairan dalam, berlari dengan liar. Itu lima kali lebih kuat dari para petani. Mereka berlima baru saja terbang seratus meter ketika mereka dihadang oleh raja lintah. Ia membuka mulutnya dan menelan ahli lainnya. Desir. Para ahli yang tersisa mendesak pedang terbang mereka untuk menyerang raja lintah. Pada akhirnya, artefak magis bermutu tinggi itu terbelenggu oleh tekanan air di dunia perairan dalam. Ia tidak mampu melampaui kecepatan Leech King. Pada saat serangan tiba, raja lintah telah berpindah ke sisi lain dan mengambil kesempatan untuk menelan seorang ahli. Itu hanyalah perburuan. Big Goblin sedang memburu manusia penggarap. Desir-desir. Saat ia sedang memburu para pembudidaya, Sufang mendengar beberapa gerakan dan menyuruh raja lintah untuk melihat ke atas. Beberapa pedang terbang dengan cepat terbang menuju Ngarai. Beberapa ahli alam bencana telah tiba dan langsung menuju ke Ngarai. Mungkinkah mereka adalah penolong para ahli alam bencana itu? Huang Lingyao dan Sui Wuying berada dalam masalah sekarang. Jika kita tidak segera mengambil pedang berharga asuris sharp, kita pasti akan berada dalam bahaya setelah begitu banyak ahli mengelilingi kita. Sufang segera menyuruh raja lintah untuk meninggalkan pegunungan dan menyelinap ke Ngarai untuk mengikuti para ahli. Dia juga menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa untuk mendengarkan percakapan mereka. Raja Iblis Lidan yang lainnya benar-benar sampah. Untungnya, kita mengunci lokasi harta karun itu. Dengar, ahli kita sudah menyiapkan penyergapan di permukaan air. Akan lebih baik jika kita bisa membunuh Sui Wuying di bawah air. Jika kita tidak bisa, kita bisa menggabungkan kekuatan dan memaksanya masuk ke dalam perangkap. Harta karun di bawah air, serta konstitusi Sui Wuying, semuanya akan menjadi milik tanah suci kebenaran primordial kita. Seorang pria parubaya dengan wajah persegi mengirimkan suaranya ke tiga ahli di sekitarnya. Empat ahli alam bencana, selain lima ahli sebelumnya, menghasilkan total sembilan ahli alam bencana. Mereka di sini untuk menangani Sui Wuying dan para bajak laut. Tanah suci kebenaran primordial adalah kekuatan kelas satu di lapangan wutan. Tempat ini terkenal di mana-mana. Letaknya di barat daya wilayah air Jingluo dan memiliki wilayah yang disebut tanah suci. Tampaknya tanah suci kebenaran primordial adalah tempat yang tepat untuk dikunjungi. Konstitusi Sui Wuying, mungkinkah wanita ini tidak sederhana? Raja lintah keluar dari hutan gelap, mengikuti keempat ahli itu dari dekat. Percakapan mereka terdengar jelas oleh Su Fang yang bersembunyi di dalam tubuhnya. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan kekuatan kelas satu. Tanah suci kebenaran primordial. Ini adalah kekuatan yang sebanding dengan sekte pedang teratai hijau. Sejak tetua pertama sekte kita secara tidak sengaja menemukan fisik air tanpa bayangan, dia telah memikirkan cara untuk menekan wanita ini selama beberapa ratus tahun terakhir. Jika kita bisa membunuh atau menekannya di bawah air, kita akan bisa menjadi tetua di masa depan dan mendapatkan bantuan dari guru suci. Ya, kakak senior, kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk menekan iblis wanita ini. Sui Wuying ada di bawah kita. Bukan dia. Dia memiliki kemampuan yang lebih dalam, mengendalikan harta magisnya. Lalu siapa wanita ini? Dia sangat kuat. Dia mampu melawan lima ahli hebat dari dinasti Li sendirian. Siapa yang peduli siapa dia? Biarkan mereka berlima menanganinya. Kami diam-diam telah membayar mahal untuk mengundang mereka berlima. Kami akan menangani Sui Wuying. Keempat ahli itu buru-buru terbang dan berdiskusi dengan suara pelan. Mereka sedang mendiskusikan bagaimana menghadapi Sui Wuying. Huang Lingyao sangat kuat. Melihat kekejauhan, Su Fang tidak bisa menahan diri untuk tidak bertepuk tangan memuji. Huang Lingyao berdiri di tengah, melepaskan Suan Guang yang mempesona. Dia mampu melawan lima ahli alam bencana sendirian. Dia benar-benar layak menjadi salah satu dari tiga murid penguasa gerbang penyegel surgawi. Area seribu meter itu dipenuhi dengan Suan Guang. Huang Lingyao mengendalikan Suan Guang yang tak terhitung jumlahnya untuk mengusir kemampuan ilahi dari lima ahli. Itu jelas merupakan area terlarang yang tidak bisa didekati oleh murid di bawah alam bencana. Sui Wuying masih belum menyatu dengan harta magisnya. Di dasar ngarai, Su Fang menatap keempat ahli tanah suci Yuan Zen saat mereka melancarkan serangan diam-diam ke Sui Wuying. Selain itu, mereka semua menggunakan harta magis mereka. Bahkan ada pedang terbang tingkat raja di antara mereka. Dentang! Dentang! Sui Wuying tiba-tiba melompat. Mengambang di atas pedang berharga Azure Edge, dia melambaikan tangannya dan harta karun ajaib berbentuk jarum muncul. Dia menjentikan jarinya ke harta karun ajaib yang menyerang keempat ahli itu. Harta magis berbentuk jarum dan harta magis berbenturan seperti guntur musim semi. Percikan api yang menyilaukan keluar setiap kali bertabrakan, membentuk air destruktif seluas seribu meter. Percikan api menerangi dasar ngarai. Banyak setan air terkejut dan melarikan diri ke dalam jurang. Harta ajaib berbentuk jarum memang kuat. Sui Wuying tidak menggunakan kemampuan ilahi apapun. Dia mengendalikan kekuatan air dan berteriak dengan marah. Tanah suci Yuanzen, dasar bajingan tak tahu malu. Kenapa repot-repot bersembunyi? Kamu sudah beberapa kali memasuki wilayahku. Kamu tidak hanya membunuh rakyatku, tapi kamu juga menghancurkannya. Tempat latihanku. Apa menurutmu hanya karena kamu mengganti kulitmu? Aku tidak akan mengenalimu. Kamu lebih buruk dari babi dan anjing. Iblis wanita, kamu tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Harta ajaib itu milik tanah suci Yuanzenku. Pria parubaya berwajah persegi itu memegang tombak kelas raja. Dia sangat mengesankan. Dengan lambayan tangannya, dia membentuk formasi empat sudut bersama tiga ahli lainnya. Sui Wuying menyedot harta ajaib berbentuk jarum ke telapak tangannya. Datanglah jika kamu memiliki kemampuan. Hentikan omong kosong itu. Membunuh. Formasi empat bunuh raksasa. Keempat ahli mengaktifkan harta magis mereka. Berdengung. Empat harta magis, Suan Guang, dicekik dan membentuk tombak yang menakutkan. Panjangnya 30 meter dan langsung menebas Sui Wuying. Desir. Dentang. Harta ajaib berbentuk jarum di telapak tangannya terbang dan bertabrakan dengan tombak. Kali ini, aura keempat ahli itu sedikit berada di atas angin dan memaksa harta magis berbentuk jarum itu kembali. Tabrakan ini seolah mengoyak air di sekitarnya. Su Fang, yang berada jauh, merasakan gendang telinganya bergetar saat mendengarnya. Itu karena dalam kondisi kesempurnaan agung, suara seperti itu akan membuat orang menjadi gila. Tolong, aku bahkan tidak bisa melindungi diriku sendiri. Kekuatan Sui Wuying dan Huang Lingyao hampir sama. Pangeran Sui dan Huang Lingyao keduanya adalah murid Dao yang terhormat. Kekuatanku masih terlalu lemah. Aku harus terus berkultivasi dengan getir dan meningkatkan kekuatanku. Jika aku bisa mencapai alam yang bayi, aku mungkin bisa bersaing dengan pembangkit tenaga listrik alam bencana. Perjalanan ini tidak sia-sia. Melihat perbedaan antara pembangkit tenaga listrik alam bencana dia diam-diam menahan energinya. Suatu hari nanti, dia pasti bisa berdiri di atas panggung dan bertarung secara adil dengan Pangeran Sui. Berdengung. Berdengung. Lengan kanannya bergerak lagi. Setelah merasakannya, dia menyadari bahwa Rohki Dharma Ungu juga merasakan aura pedang berharga azure yang tajam. Dia tidak tahu harta ajaib apa itu. Mengapa ia mampu membuat Rohki Dharma Ungu merasakannya? Raja Lintah berkata dengan rakus, Tuan, mengapa kita tidak mengambil harta ajaib itu? Dari kelihatannya, akan sulit bagi wanita itu untuk mendapatkan harta ajaib itu. Sufang berkata dengan suara rendah, Mari kita lihat bagaimana kelanjutannya. Saya harap Sui Wu Ying dan Huang Ling Yao bisa mendapatkan harta ajaib itu. Jika tidak, kami akan melancarkan serangan diam-diam. Dengan Rohki Dharma Ungu, saya dapat dengan mudah mengambil alih pedang berharga tajam biru langit. Aku tidak bisa membiarkan harta ajaib itu jatuh ke tangan tanah suci Yuan Shen. Biarkan raksasa mengambil tindakan. Ia pasti mampu menghadapi pembangkit tenaga listrik itu. Roh asal fasbiok raksasa muncul di celah ilahi miliknya. Memang. Roh asal fasbiok raksasa tidak setingkat pagoda enam jalan Suan Huang, tapi itu adalah harta magis tingkat kerajaan yang sempurna. Jika diaktifkan sepenuhnya, dengan kekuatan harta magis tingkat kerajaan, itu memang bisa menjerat pembangkit tenaga listrik itu dan memungkinkan Sufang mengambil pedangnya. Dentang. 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 Kedua belah pihak bersaing dalam harta magis. Empat harta magis menekan harta magis berbentuk jarum. Dapat dikatakan bahwa momentum mereka terlalu berlebihan. Mereka tampak seperti ingin menghancurkan harta ajaib berbentuk jarum. Dalam waktu singkat. Tidak hanya empat pembangkit tenaga listrik yang berkeringat dan terengah-engah, tetapi bahkan kulit Sui Wu Ying pun dipenuhi keringat. Sepertinya mereka bersaing dalam harta magis, tapi sebenarnya itu adalah kompetisi kekuatan magis dan truki. Siapapun yang memiliki lebih banyak energi akan mampu bertahan lebih lama. Hasibel, formasi empat pembunuhan. Setengah jam kemudian, keempat pembangkit tenaga listrik menuangkan sejumlah besar ki sejati mereka ke pusat dan menggabungkannya dengan Suan Duang. Formasi empat pembunuhan tiba-tiba mengembun menjadi lonceng besar. Tiba-tiba, Sui Wu Ying terkejut. The Hasibel, bukankah ini salah satu harta magis tanah suci Yuanzen? Kamu cukup berpengetahuan. Iya, ini adalah Hasibel, salah satu harta magis terkuat di sekte kami. Itu telah mencapai puncak kelas kerajaan. Harta ajaib berbentuk jarummu baru saja mencapai kelas tinggi. Mari kita lihat caranya kamu akan ditekan kali ini. Ledakan. Hasibel ternyata merupakan harta ajaib. Itu hanyalah harta magis tiada taraf yang membutuhkan empat pembangkit tenaga listrik untuk diaktifkan. Sui Wu Ying dalam bahaya. Melihat lonceng kabur, roh asal fas Giyok Suan Huang dan raksasa mengenali kekuatan dan kehebatan lonceng tersebut. Bagaimana Sui Wu Ying bisa menghadapi empat pembangkit tenaga listrik? Suara mendesing. Tanpa diduga, sambaran petircian pedangki tiba-tiba muncul dan melayang di depan Sui Wu Ying. B. Bagaimana dia bisa mendapatkan harta ajaib? Ketika Fastness Bell runtuh, empat ahli top sangat terkejut. Itu adalah Azure Sharp Sword dari sebelumnya. Azure Sharp Sword telah membentuk seberkas pedangcian ki yang memancarkan cahaya kristal warna-warni. Apakah itu pedang? Itu jelas bukan pedang. Itu adalah harta ajaib yang telah mencapai puncak kelas kerajaan. Pedang petir Yun Xiao, pedang yang bagus. Kamu akhirnya mengakuiku. Sui Wu Ying menatap pedangki cian, matanya basah. Tuan, pergilah. Meskipun aura pedang ini tidak sekuat gerbang siansa, jaraknya tidak jauh. Pergilah. Setelah meledak, pedangki akan cukup untuk membunuh segala sesuatu dalam jarak 10.000 meter dari air. 389. Pagoda 6 Jalan Suanhuang tiba-tiba mengingatkan Su Fang. Ya, ayo pergi. Itu pasti item dao yang tiada taranya. Aku pernah melihat beberapa item dao sebelumnya, tapi tidak satupun yang bahkan sepersepuluh ribu dari pedang itu. Bahkan suara raksasa Yu Cheng Ping pun panik. Pedang petir Yun Xiao. Karena dua harta Dharma mengatakan demikian, Raja Lintah menerima perintah tersebut dan segera melarikan diri ke kedalaman hutan Alga. Dia menghilang dengan beberapa suara gemerisik. Serahkan harta Dharma itu. Jika tidak, Tanah Suci Yuan Zen tidak akan memberimu kesempatan untuk menetap di wilayah perairan Jing Luo. Ria berwajah persegi itu juga sepertinya merasakan betapa menakutkannya pedang guntur Yun Xiao. Dia berteriak, setelah pedang abadi ini meledak, dunia wutan akan disiagakan. Pada saat itu, delapan kekuatan akan menginjak-injak wilayah air Jing Luo. Bisakah kamu melindungi harta karun itu? Aku lebih baik mati daripada hidup dalam aib. Jika aku, Sui Wu Ying, adalah orang sepertimu, aku pasti sudah memasuki kekuatan besar sejak lama. Sui Wu Ying merasakan pedang petir Cloud Ski yang tembus cahaya dan misterius di depannya. Kau memaksaku terpojok, jadi aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan Cloud Ski Lightning Sword milikku. Aku akan menggunakan darahmu sebagai pengorbanan untuk pedang pertama. Mundur dan gunakan pertahananmu. Melihat Sui Wu Ying begitu pantang menyerah, para ahli dari Tanah Suci Yuan Zen akhirnya melepaskannya. Ria berwajah persegi dan tiga ahli lainnya mundur dan memadatkan lonceng besar menjadi kemampuan ilahi berbentuk lonceng raksasa. Fasbel yang asli tersedot ke telapak tangan sang ahli. Menekan. Mereka mundur seribu meter. Keempat ahli itu mendorong kekuatan Dharma mereka bersama-sama dan kemampuan ilahi berbentuk lonceng tiba-tiba ditekan. Pergi. Sui Wu Ying mulai berjalan di atas ombak. Lonceng raksasa di depannya seperti iblis yang ingin menghancurkannya. Membelanjakan. Pedang petir Yun Xiao yang seperti galaksi tiba-tiba muncul. Itu bersinar dengan lampu hijau berkilauan di dalam air. Jaraknya masih jauh dari bel jadi pedang petir Yun Xiao dengan santai menebasnya. Membelanjakan. Suara gemuruh lainnya bergema. Pedang petir Yun Xiao masih melayang di udara namun lonceng besar di depannya langsung terbelah dua oleh petir hijau. Kemudian menebas keempat ahli tersebut. Ledakan. Keempat ahli telah menggunakan harta dharma mereka untuk membentuk pertahanan. Namun, ketajaman pedang pertama dari pedang petir Yun Xiao adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dibayangkan oleh para penggarap fana. Empat harta ajaib berdiri di depan sang ahli, tetapi ketika petir hijau aneh menyambar, mereka langsung hancur. Ini adalah dua artefak sihir tingkat kerajaan dan dua harta sihir tingkat tinggi. Saat ledakan terjadi, mata keempat ahli itu melebar, dan tubuh daging mereka meledak, berubah menjadi kabut darah. Satu pedang. Pertama, dia mematahkan kemampuan ilahi Bel, lalu empat harta ajaib, diikuti oleh empat ahli. Di sela-sela nafas, empat pembangkit tenaga listrik alam bencana, bersama dengan pecahan harta karun ajaib mereka, menyatu ke dalam kabut darah sebelum ditelan oleh air sungai yang begelombang. Perairan dalam-dalam jarak seribu meter, atau bahkan lebih jauh, sepertinya telah menjadi sunyi. Dengan suara mendesing, pegunungan hutan rumput laut langsung diratakan oleh sisa kekuatan pedang guntur Yun Xiao. Bahkan air sungai di perairan dalam pun terbagi menjadi dua. pedang ki dan harta karun ajaib yang mengerikan. Ledakan. Di bawah gunung pagoda bergemuruh, bebatuan terbalik saat Raja Lintah terbang dalam keadaan yang menyedihkan. Untungnya, itu tersembunyi jauh, tapi Su Fang yang masih dalam keadaan sok memandangi pegunungan yang masih ada sebelumnya, namun kini, hanya tersisa permukaan pegunungan yang datar dan mulus. Di mana lonceng yang tak pernah berakhir. Di mana harta ajaibnya, tas kosong. Dalam keheningan, Sui Wuying sampai pada kabut darah. Setelah mencari beberapa saat, dia sangat kecewa dan terkejut. Pedang guntur Yun Xiao benar-benar menghancurkan semua harta karun dan material ajaib yang mereka berempat bawa. Saudari. Sui Wuying tiba-tiba berbalik. Saat ini, Su Fang sangat terkejut. Mengapa? Dia akhirnya tahu kenapa Sui Wuying dipanggil Wuying. Dia benar-benar terbang di dunia perairan dalam tanpa menggunakan penghalang atau segel apapun, seolah-olah dia berada di udara alami. Kecepatannya sangat cepat sehingga hanya bayangan yang tersisa. Ini bukanlah teknik gerakan, juga bukan kemampuan ilahi. Mungkinkah fisik yang disebutkan oleh Tanah Suci Yuan Zen adalah alasan mengapa dia bisa bergerak bebas di ruang air? Su Fang memerintahkan Raja Lintah untuk diam-diam mengikuti di belakangnya. Ia masih sangat tertarik dengan kemampuan Sui Wuying dan kekuatan Huang Lingyao. Beberapa saat kemudian, sampai jumpa. Sejumlah besar gelombang menghantam udara. Ternyata ketiga raksasa Kalamiti Realem sedang mencegat Sui Wuying. Tak jauh dari situ, Huang Lingyao tidak terluka sama sekali. Dia bersaing dengan Dalidiman dan ahli Realem Kalamiti lainnya. Huang Lingyao menggunakan pedang biru, yang juga merupakan harta sihir tingkat raja. Kualitasnya memang tidak luar biasa, tapi cukup untuk bertarung dengan kedua ahli tersebut. Tampaknya kelima ahli tersebut masih belum mengetahui apa yang terjadi sebelumnya. Jika mereka tahu bahwa Sui Wuying membunuh empat ahli Tanah Suci Yuan Zen dalam sekejap, mereka pasti sudah melarikan diri. Saudari. Huang Lingyao berada di sisi lain. Di bawah domain Ki pedang peledak, dia melepaskan diri dari pengepungan kedua ahli tersebut. Adapun Sui Wuying, dia segera bergegas bergabung dengan mereka. Kedua saudara perempuan itu dikelilingi oleh lima ahli. Aku sudah mendapatkan harta karun itu. Saudari, kelima orang ini tidak bisa dibiarkan hidup. Aku akan menggunakan pedang guntur Yun Xiao untuk menyingkirkannya. Harta abadi seperti itu sangat ajaib. Hanya dengan berpikir, itu bisa meledakan guntur. Pedang Ki, tak terkalahkan. Bahkan lonceng besar Tanah Suci Yuan Zen pun hancur. Memang benar, kita tidak bisa membiarkan mereka hidup-hidup. Rahasia kita tidak bisa diketahui oleh orang luar. Kedua wanita itu memiliki niat membunuh yang sama. Membelanjakan. Tanpa sepengetahuan mereka, sebuah anak panah tiba-tiba terbelah menjadi dua dan ditembakkan ke arah Huang Lingyao dan Sui Wuying. Iblis Dali sangat bangga. Dia tidak asing dengan panah. Haha, para ahli Tanah Suci Yun Zen datang untuk membantu. Semuanya, besiaplah. Kedua anak panah itu masih sangat cepat. Dalam waktu kurang dari dua tarikan napas, mereka akan melintasi seribu meter dan membunuh kedua wanita itu. Huang Lingyao fokus. Sungguh kemampuan ilahi yang sangat kuat. Basis kultivasi orang ini seharusnya berada di alam transformasi ke-9. Itu cukup mengejutkan. Sui Wuying melangkah maju. Ini adalah panah dewa terbang dari Tanah Suci Yuan Zen. Ini adalah kemampuan dewa ofensif yang sangat kuat. Ini mirip dengan energi astral dewa surgawi kuning kecil dari sekte penyegel abadi milikmu. Terutama di tangan pembangkit tenaga listrik, itu bisa membunuh orang dengan lebih mudah. Kak, aku akan melakukannya. Sebagian dari kekuatan kemampuan ilahi ini telah ditekan oleh dunia air. Kamu ingin membunuh kami dengan ini. Seperti yang diharapkan dari murid yang mulia dao. Surga penguasa citra ilahi. Dalam sekejap mata, kedua anak panah itu berjarak kurang dari 10 meter dari kedua wanita itu. Kekuatan ilahi yang kuat mungkin menyatu dengan air di sekitarnya. Pada saat ini, Huang Lingyao merasa Sui Wuying dapat mengendalikan dunia air sesuka hati. Suara mendesing. Sesuatu yang tampak seperti percikan air tiba-tiba mengembunkan dua pedang es di depan Huang Lingyao. Saat kedua anak panah itu hendak menyerang, pedang es itu seperti jarum yang menusuk gandum. Semuanya berubah menjadi gelombang melingkar kiterhormat di bawah benturan dua kekuatan ilahi. Gelombang kejut memaksa Huang Lingyao dan Sui Wuying mundur 10 kaki jauhnya. Lima tuan di sekitar mereka, yang dipimpin oleh para iblis dali, harus mundur dengan kiterhormat. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa menahan seranganku? Pada suatu saat, sesosok tiba-tiba muncul, menginjak ombak dan tiba. Itu adalah seorang lelaki tua berjubah daois abu-abu. Dia tidak hanya memiliki rambut putih, tetapi dia juga memiliki janggut sepanjang satu kaki. Orang tua itu memberi orang perasaan bahwa dia telah melampaui dunia fana dan mencapai kesuksesan besar. Dia memiliki aura halus seperti makhluk abadi. Tetua, kamu datang pada waktu yang tepat. Iblis dali memimpin keempat ahli itu untuk menyambut lelaki tua itu. Tetua Tanah Suci Yuan Zen. Lebih tua. Ini adalah kekuatan yang kekuatannya hanya berada di bawah pemimpin. Mereka mempunyai kekuatan untuk membunuh. Orang tua itu menatap Sui Wu Ying, kamu bajak laut yang tidak tahu berterima kasih, kamu berani membunuh empat murid bencana sekte saya. Serahkan lonceng besar dan saya akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Jika kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, kamu, kita semua akan mati di sini hari ini. Tentu saja, kamu juga bisa bergabung dengan Tanah Suci Yuan Zen milikku dan kita akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Kamu bahkan bisa menjadi tetua kehormatan sekte ku. Seorang tetua juga datang. Kekuatan orang ini tidak sekuat Yue Zen Exalted, tapi dia tidak jauh di belakang. Sungguh raksasa yang kuat, dia pasti seorang raksasa yang namanya mengguncang lapangan wutan. Di kedalaman kegelapan seribu meter jauhnya, Su Fang menatap pertempuran sengit di depannya. Sui Wu Ying berkata dengan dingin, aku mungkin tidak akan memberimu lonceng besar. Mengapa? Orang tua itu tidak mengerti. Harta karun dari Tanah Suci Yuan Zenmu ini telah dihancurkan oleh pedangku bersama dengan keempat muridnya. Anda. Selanjutnya, kamu dan keempat bajingan kotor ini semuanya akan mati oleh pedangku. Aku tidak peduli apakah kamu seorang penatua atau bukan, tetapi kamu harus memikirkan ini baik-baik. Jika kamu benar-benar ingin melawanku, bahkan yang luas pun tidak. Bell bisa menjebakku. Bisakah? Sikap Sui Wu Ying sangat keras saat menghadapi orang yang lebih tua. Segera, wajah lelaki tua itu menjadi pucat, seolah-olah dia telah ditampar oleh kekuatan yang tak terlihat. Sebelumnya, dia mengira bahwa dia adalah seorang penatua dan dapat menekan Sui Wu Ying. Siapa sangka meskipun pihak lain adalah seorang wanita, dia sama sekali tidak menaruh perhatian padanya. Semuanya, gunakan hukum surgawi untuk menekan Sui Wu Ying. Orang tua itu memberi perintah. Hukum surgawi. Tanpa memberi Sui Wu Ying waktu untuk bersiap, perubahan yang bahkan tidak diharapkan oleh Iblis Dali dan yang lainnya segera meledak. Seolah-olah ada raksasa di permukaan air, mengaduk-aduk ruang air yang dalam dengan tangannya. Pusaran air tiba-tiba terbentuk di sekitar dan di atas mereka. Perlu diketahui bahwa tempat ini berada hampir 10.000 meter di bawah permukaan air. Kekuatan macam apa yang dapat mengguncang alam seperti ini? Ekspresi Sui Wu Ying dan Huang Ling Yao berubah. Pusaran air memproyeksikan sinar matahari yang menyilaukan ke bawah, dan tiga matahari ilahi dapat terlihat samar-samar. Ledakan. Kekuatan penindas yang tak terlihat menekan dari atas pusaran. Orang tua itu tidak terlihat. Iblis Dali dan empat prajurit di sampingnya langsung hancur menjadi debu oleh kekuatan yang luar biasa. Lima ahli alam bencana langsung terbunuh begitu saja. Seharusnya dia adalah ahli alam bencana yang menggunakan kemampuan spasial. Lari. Huang Ling Yao dan Sui Wu Ying tidak punya waktu untuk merasa takut. Saat jaraknya masih 100 meter, mereka langsung terbang menuju perairan dalam. Namun, penghalang air yang mengerikan mengguncang kedua wanita itu. Ternyata air tempat pusaran air itu berada dikendalikan oleh para ahli dari Tanah Suci Yuan Shen. Dengan kata lain, kedua wanita tersebut terjebak dalam formasi air dan tidak bisa keluar. Ini tidak bagus. Su Fang melihat air berubah menjadi pusaran air raksasa dan hanya bisa tercengang. Itu adalah area terlarang yang tidak bisa dia masuki setengah langkahnya. Perjuangan hidup dan mati. Saudari. Sui Wu Ying meraih pedang Azure Lightning. Tangan Huang Ling Yao mengenai punggung Sui Wu Ying dan kisejatinya mengalir ke tubuh Sui Wu Ying. Pedang Petir Ki. Menghadapi kekuatan kematian yang sangat menindas, Sui Wu Ying meraih pedang petir dan menggigit bibir tebalnya. Saat setetes keringat jatuh, dia menebaskan Azure Lightning Suot Ki yang mempesona. Azure Lotus Suot Ki menebas ke tengah pusaran air. Meski begitu, sisa kekuatan mengendalikan air masih menghantam kedua wanita itu dan menelan mereka dengan ganas. Di permukaan air. Pusaran air tanpa dasar dengan diameter 10 ribu meter seperti setan yang mengaduk air. Selusin ahli alam bencana melayang di sekitarnya, dan sesepu melayang di tengah. Mereka membentuk segel untuk mengendalikan air di bawah. Membelanjakan. Azure Lightning tiba-tiba membelah pusaran air dari bawah, membentuk Azure Lightning Suot Ki besar yang tiba-tiba mengguncang pusaran air dan selusin ahli tanah suci Yuan Zen. Terlebih lagi, petir biru langit ini menembus sembilan langit, mengubah awan di langit dunia wutan menjadi area awan biru yang luas. 390. Sebagian besar awan di dunia wutan telah berubah menjadi awan biru dan mengeluarkan beberapa petir. Terutama di atas wilayah air Jingluo, seluruhnya tertutup cahaya biru. Of. Permukaan air. Pusaran air telah berubah menjadi gelombang. Semuanya menghilang, membentuk gelombang tak beraturan di permukaan air. Seorang lelaki tua berjubah putih dengan kepala penuh rambut putih hampir terkoyak. Dia memuntahkan darah lagi dan lagi. Apa? Artefak dao macam apa itu? Tanah suci Yuan Zenku juga memiliki artefak dao, tetapi kekuatannya tidak setingkat itu. Sui Wuying mampu menggunakan artefak dao sedemikian rupa. Sebagai seorang penatua, lelaki tua itu melihat sekeliling dengan tidak percaya. Lebih dari selusin raksasa tanah suci Yuan Zen telah mati di bawah kekuatan Cloud Lightning Sword. Mereka semua adalah raksasa alam bencana abadi. Itu adalah pilar tanah suci Yuan Zen. Sui Wuying, tanah suci Yuan Zenku tidak akan membiarkanmu pergi. Orang tua itu segera melepaskan jimat rune. Segera setelah itu, jimat rune pecah dan sebuah pintu misterius muncul. Suara mendesing. Lusinan ahli terbang, semuanya kalamiti realem. Seperti yang diharapkan dari kekuatan besar, mereka bergegas keluar dan melindungi yang lebih tua. Setelah berdiskusi singkat, mereka terbang ke dalam air. Kedalaman 10.000 meter. Pedang ini melepaskan pedang ki langsung ke langit dan menembus air. Pedang ki masih begitu mendominasi. Di dalam lintah raja, wajah Su Fang dipenuhi keringat. Pedang petir awan. Pikirannya dipenuhi dengan pemandangan pedang yang tiada taranya itu. Bahkan pagoda 6 Jalan Suan Huang dan raksasa Yu Cheng Ping tidak dapat menampilkan kekuatan seperti itu. Dia melihat pusaran air yang telah menghilang. Dunia perairan dalam telah kembali sunyi. Tidak ada orang di sana. Ketika Sui Wuying menggunakan Cloud Lightning Sword, dia dan Huang Lingyao tenggelam dan ditelan oleh kekuatan tanah suci Yuan Zen. Apakah mereka mati bersama? Kedua belah pihak terluka. Melihat lebih dekat, dia bisa melihat menembus air ribuan meter, tapi dia tidak bisa melihat satupun mayat. Mustahil. Karena Cloud Lightning Sword tidak akan hilang. Tidak mungkin artefak dao seperti itu dihancurkan oleh tanah suci Yuan Zen. Hanya ada satu penjelasan. Pedang petir awan disembunyikan di dalam tubuh Sui Wuying, dan dia serta Huang Lingyao telah meninggalkan perairan dalam. Qi. Raja Lintah tidak lagi bersembunyi dan terbang keluar. Su Fang ingin meninggalkan tempat ini. Perjalanan ini tidak sia-sia. Berdengung. Hanya. Tak jauh dari tempat persembunyiannya, ia melewati air di udara. Tiba-tiba terdengar suara mendengung dari lengan kanannya. Itu adalah gerakan familiar lainnya. Su Fang punya firasat buruk. Seolah-olah seseorang sedang menatapnya di perairan kosong. Hua. Saat dia ragu-ragu dan merasa tidak nyaman, potongan darah tiba-tiba beterbangan dari perairan sekitarnya seperti kapas yang beterbangan. Monster air ini tidak sederhana. Ia bahkan dapat menyebabkan pedang petir Yun Xiao bereaksi. Serpihan darah dalam jumlah besar muncul dari sungai dan berkumpul. Suara dingin Sui Wuying terdengar dari potongan darah itu. Su Fang sangat ketakutan hingga rambutnya berdiri tegak. Mereka benar-benar baik-baik saja, tapi aku dalam masalah. Mungkinkah pedang guntur Yun Xiao telah menemukan roh Kidarma Ungu di tubuhku? Membelanjakan. Raja lintah mengerti dan segera melarikan diri ke kedalaman air. Fragmen darah dalam jumlah besar secara bertahap membentuk dua sosok manusia seolah-olah terkoyak dan kemudian disatukan. Mereka dengan cepat mendapatkan kembali sosok manusia sempurna mereka. Mereka adalah Huang Ling Yao dan Sui Wuying. Kemampuan macam apa ini? Mungkinkah itu fisik desolate? Benar. Huang Ling Yao memiliki fisik desolate tertinggi dan fisik desolate adalah satu di antara sejuta. Di seluruh domain Zhuotian, saya hanya tahu bahwa penyegelan abadi sekte memiliki dua fisik desolate. Sepertinya inilah alasan mengapa Huang Ling Yao begitu kuat dan bisa bergerak tanpa hambatan di dalam air. Namun, kemampuan ini terlalu menakutkan. Raja lintah, yang melarikan diri, melirik ke belakang, menyebabkan Su Fang menggigil. Kak, Tanah Suci Yuan Zen punya banyak ahli. Ayo kita pergi. Sekalipun kita punya pedang petir Yun Xiao, kita tidak akan bisa mengendalikannya. Kedua gadis itu mengunci pandangan mereka ke arah di mana Raja Lintah sedang berenang. Saran Huang Ling Yao. Mata Sui Wu Ying dipenuhi tekat. Kita tidak bisa meninggalkan bahaya apapun yang tersembunyi. Terlebih lagi, pedang petir Yun Xiao memberitahuku bahwa monster lintah itu tampaknya memiliki harta karun yang mengejutkan di tubuhnya. Aku telah mendapatkan pedang petir Yun Xiao. Kakak, kamu juga harus mendapatkan harta karun yang menantang surga. Anda tidak mengikuti rencana dan mendapatkan gerbang Sianza dari domain wutan. Benar-benar ada harta karun di tubuh Raja Lintah. Itulah yang dikatakan pedang petir Yun Xiao kepadaku. Kamu masih belum tahu seberapa kuat pedang petir Yun Xiao. Benda dao ini terkenal bahkan di dunia besar. Kakak, kamu bisa mendapatkan persetujuannya karena fisik istimewamu. Itu sebabnya kata-katanya tidak mungkin salah. Mengejar. Kedua gadis itu langsung terbang seolah-olah mereka terbang secara alami. Kecepatan mereka sangat mengejutkan. Tidak lama setelah mereka pergi, ahli dengan aura pembunuh tiba-tiba muncul di air di atas mereka. Mereka seharusnya adalah ahli dari tanah suci Yuan Zen. Tuan, tidak bagus. Kedua gadis itu mengejar kita. Mereka terbang sepuluh ribu meter jauhnya. Su Fang merasa lebih nyaman. Setidaknya, dia tidak melihat gerakan apapun di sekitarnya. Tanpa diduga, jantung besar Raja Lintah tiba-tiba mulai berdetak seperti guntur. Su Fang terkejut dan fokus. Mereka mengejar kita. Bahkan jika dia tidak menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa, dia masih bisa melihat dengan jelas Huang Lingyao dan Sui Wuying mengejar mereka. Kecepatan mereka terlalu cepat. Mereka tidak lebih lambat dari Lich King. Bagaimanapun, ini adalah dunia air tempat Raja Lintah berkuasa. Fisik Sunyi. Jadi ini adalah fisik Sunyi. Pantas saja Huang Lingyao mampu menjadi murid gerbang penyegel abadi. Dia benar-benar orang yang luar biasa. Dia segera menyuruh Raja Lintah melarikan diri lebih jauh ke dalam air. Tidak peduli apa, dia harus melarikan diri. Namun, Su Fang tidak mengerti mengapa mereka mengejar mereka. Mungkinkah mereka menemukan sesuatu? Dasar Raja Lintah, menurutmu kemana kamu akan pergi? Wilayah dingin citra ilahi. Pergi. Sui Wuying tiba-tiba berteriak. Su Fang merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Raja Lintah tiba-tiba terbalik. Bayangan Sui Wuying menghalangi air di depannya. Selanjutnya, telapak tangannya dipenuhi dengan aura Kalamiti Realem yang melonjak. Raja Lintah tidak mampu melawan. Di hadapan pembangkit tenaga listrik Kalamiti Realem dengan kemampuan khusus, Lich King telah kehilangan keunggulannya. Kekuatannya juga tidak ada bandingannya. Dia hanya bisa menerima kematian. Namun, ketika ia mencoba melarikan diri ke arah lain, bayangan Huang Lingyao seperti jaring yang menutupinya. Melihat Sui Wuying, Raja Lintah gemetar ketakutan. Su Fang tidak takut. Namun, dia menyadari bahwa kemampuan dan teknik Sui Wuying dan Huang Lingyao sangat mirip. Sui Wuying mengalihkan pandangannya ke Raja Lintah. Monster air, keluarkan harta karun di tubuhmu. Harta karun. Su Fang tidak mengerti. Harta apa yang dimiliki Raja Lintah? Kakak, bunuh saja. Goblin besar semacam ini merajalela di dunia air. Entah berapa banyak pembudidaya yang telah dibunuhnya. Huang Lingyao menunjukkan ketegasan seorang murid Soferen Dao. Sui Wuying mengangguk. Karena monster air itu tidak patuh, bunuh saja. Tunggu sebentar. Su Fang benar-benar cemas sekarang. Dia buru-buru berteriak ke perut Raja Lintah. Oh. Sui Wuying dan Huang Lingyao sama-sama terkejut. Itu karena suara yang mereka dengar bukanlah suara monster air, melainkan suara manusia. Nona-nona, saya manusia. Saya hanya bersembunyi di perut monster air untuk mencari harta karun. Jangan salah paham, jangan salah paham. Raja Lintah dengan cepat membuka mulutnya dan meludahkan Su Fang. Adegan itu agak menjijikan, menyebabkan kedua gadis itu mundur beberapa langkah. Su Fang merapikan air liurnya yang menjijikan dan berbau. Saat ini, Huang Lingyao sedang memukurnya. Dia tidak menyadari bahwa Su Fang adalah Fang Yue dari sekte penyegel surgawi. Mata Sui Wuying bersinar terang. Jadi harta karun itu ada padamu. Aura seorang penggarap alam bencana berubah menjadi kekuatan yang membatasi. Setelah matanya meledak, ia menyelimuti dan menjebak Su Fang dengan kecepatan gemuruh guntur. Sui Wuying berkata, serahkan harta karun itu, dan kemudian saya akan melumpuhkan kultifasi Anda. Namun, saya akan memberi Anda sumber daya umur panjang. Tentu saja, Anda juga dapat memilih untuk tunduk kepada saya dan menjadi bawahan saya. Sebaiknya kau menentukan pilihan. Kami bukan berasal dari jalan jahat, tapi kami tidak akan melepaskan harta apapun. Huang Ling Yao melanjutkan. Saya tidak mempunyai harta apapun. Saya hanya seorang kultifator biasa di lapisan pertama kematian. Jika saya memiliki harta apapun, apakah saya akan berakhir seperti ini? Berpura-pura bodoh. Dia tidak bisa keras kepala saat ini. Benarkah? Apakah kamu pikir kami akan mempercayaimu jika kamu berdalis seperti ini? Cloudsky Tunderswordku sudah merasakan bahwa kamu memiliki harta karun. Apakah kamu benar-benar ingin aku membunuhmu? Sui Wuying sangat marah. Pedang Guntur Cloudsky Mungkinkah Rohki Dharma Ungu dapat merasakan Pedang Guntur Cloudsky? Dan kemudian dari jarak dekat, Pedang Guntur Cloudsky juga dapat merasakan Rohki Dharma Ungu. Sui Wuying menginginkan Rohki Dharma Ungu. Kalian berdua, kalian tidak bisa membunuhku. Terutama, Sufang memulihkan ketenangannya yang biasa dan memberi hormat pada Huang Ling Yao. Terutama kakak senior, kamu tidak bisa membunuhku. Kakak senior. Sui Wuying terkejut. Huang Ling Yao awalnya acu-ta'acu, tetapi setelah mendengar ini, matanya yang dalam penuh dengan keterkejutan. Apa maksudmu, kakak senior, tahukah kamu siapa aku? Sufang sangat pendiam. Saya harap kakak senior tidak akan membunuh saya. Saya benar-benar tidak punya pilihan lain. Dari segi kekuatan, jika saya punya pikiran, Anda akan segera membunuh saya. Dari segi kecerdasan, saya sudah menjadi seorang kultifator dalam waktu yang sangat singkat. Waktu, dan aku tidak bisa membandingkannya. Karena aku tidak punya pilihan, kuharap identitasku yang lain dapat memberi alasan pada kakak senior untuk tidak membunuhku. Identitas. Siapa kamu? Apakah kamu benar-benar tahu siapa aku? Huang Ling Yao bingung. Mungkinkah di dunia hutan ini, di air Jing Luo ini, seseorang akan mengenalinya secara kebetulan. Kalian berdua, harap tenang, kalian harus tenang. Sufang segera membuat segel dan menggunakan teknik pergeseran tulang. Penampilan dan sosoknya mulai berubah, dan terdengar suara berderit di tubuhnya. Saat ini, setelah melihat penampilan Sufang, mata Huang Ling Yao berputar. Kamu, kamu, kamu adalah Fang Yue. Sufang memberi hormat. Kakak senior Huang, ini aku. Murid sekte penyegel abadi, Sui Wu Ying juga melihat bahwa dari transformasi Sufang, terdapat aura tujuh kekuatan magis di tubuhnya. Anda. Huang Ling Yao masih tidak percaya. Dia terkejut, bingung, dan bingung. Kamu, kamu tidak memasuki gerbang siansa. Apakah kamu keluar lagi? Keberuntunganku bagus. Setelah memasuki gerbang siansa, aku bersembunyi di ruang harta karun ajaib, jadi pangeran Sui mengejar gerbang siansa dan tidak bisa mendeteksi auraku. Aku tinggal di dalam sebentar dan bertemu dengan seorang senior tua. Akhirnya, dengan bantuan senior itu, aku meninggalkan gerbang siansa. Kamu berada di alam abadi saat itu, kan? Tapi hanya dalam beberapa tahun, kamu benar-benar mencapai lapisan pertama mayat hidup dan melarikan diri dari luar angkasa gerbang siansa. Huang Ling Yao tidak dapat memahaminya, tetapi hanya ada satu penjelasan. Su Fang bisa keluar hidup-hidup karena dia baru memasuki lapisan pertama gerbang siansa. Dia tidak memasuki lapisan kedua atau ruang yang lebih dalam. Jika dia memasuki lapisan kedua, Su Fang tidak mungkin keluar hidup-hidup. Su Fang memberi hormat lagi. Murid nyaris lolos dari kematian. Pertama, saya dikejar oleh pangeran sue, kemudian saya dapat melarikan diri dari gerbang siansa. Sungguh tidak mudah. Murid tidak akan pernah bisa melupakan bahwa ketika pangeran sue ingin membunuh saya, itu adalah Anda, senior kakak yang berdiri selangkah demi selangkah. Dengan kata lain, muridnya bisa hidup sampai sekarang karena bantuan kakak senior. Bisa dibilang tanpa kakak senior, saya tidak akan berada di sini sekarang. Kamu benar-benar Fang Yue. Huang Ling Yao terkejut. Dia masih tidak percaya. Lagi pula, dalam beberapa tahun, seorang murid yang hampir dia lupakan tiba-tiba muncul di hadapannya, dan dia bahkan melarikan diri dari gerbang siansa.